Luan terus berkeliling kota. Tentu saja, bukan niatnya untuk menarik perhatian banyak orang. Dia hanya ingin menemukan Darkfin Group dan mendapatkan informasi. Namun, apa yang terjadi sudah terjadi. Luan tidak menyesalinya, dia juga tidak menganggap itu hal yang buruk. Meskipun orang-orang ini mungkin menunggu di luar kota hingga dia pergi, dia hanya perlu membeli mantra teleportasi dan pergi. Tentu saja, dia akan membeli mantra teleportasi. Dia di sini hanya untuk menemukan air iblis jahat. Misinya sudah sangat berbahaya, jadi tidak perlu terlalu banyak masalah. Setelah berkeliling sebentar, Luan tidak menemukan sesuatu yang berharga baginya, jadi dia pergi ke gedung teleportasi. Untuk bisa membuka usaha seperti itu di kota ini, pasti ada hubungannya dengan kekuasaan penguasa kota tersebut. Ketika Luan berjalan ke pintu, dia langsung dihentikan oleh seseorang. Di mana barangnya? Orang di depan pintu bertanya. Luan berpikir sejenak dan mengambil bahan yang lebih murah. Namun, itu masih bisa digunakan untuk membuat item kelas sembilan, jadi harganya tidak terlalu murah. Orang tersebut secara alami mengenali materi tersebut. Setelah mengambilnya dan mengingatnya, dia berkata kepada Luan, Kamar ketiga di baris keempat. Kamu bisa menggunakannya selama tiga hari. Luan menganggup dan masuk tanpa berkata apa-apa. Setelah mengelilingi layar besar dan memasuki bagian dalam, dia menyadari bahwa ada banyak ruangan kecil di mana-mana. Setidaknya ada seribu orang. Setiap kamar memiliki pintu, dan orang-orang terus keluar masuk setiap kamar. Beberapa orang bahkan berbagi mantra teleportasi. Sepertinya hal ini diperbolehkan di sini. Luan berjalan ke pintu kamar ketiga di baris keempat dan mengulurkan tangan untuk membuka pintu. Ruang di dalamnya hanya panjang dan lebar sepuluh kaki. Itu hampir tidak cukup untuk membuat mantra teleportasi. Luan mengangkat tangannya dan segera melepaskan mantra teleportasi. Lalu, dia masuk ke dalamnya dan pergi. Segera, sosok Luan menghilang dari Black Tomb Star. Banyak orang masih menunggu di luar kota sampai dia muncul. Tanda pisah-tanda pisah-tanda pisah. Tanda pisah-tanda pisah-tanda pisah. Heavenly Star River, markas garis depan Fuklan. Di lantai atas pavilion pusat, terjadi fluktuasi spasial. Kemudian, sesosok tubuh muncul dari udara tipis. Itu adalah Luan. Luan memang telah membuat mantra teleportasi. Sepertinya dia telah masuk ke dalamnya, tetapi kenyataannya, dia belum melakukannya. Dia baru mengubah koordinat spasialnya ketika dia hanya berjarak beberapa meter dari susunan teleportasi dan berteleportasi ke sini. Dengan kemampuan manipulasi spasial Luan, bahkan jika dia memiliki persepsi spasial yang kuat, akan sangat sulit baginya untuk menemukan perubahan sebenarnya. Kecuali pihak lain adalah ahli tata ruang tahap Raja Surgawi, Luan yakin. Kamu kembali? Fuyu adalah satu-satunya orang di kantor. Dia memandang Luan dan berkata, bagaimana kabarnya? Alasan mengapal Luan kembali adalah karena dia tidak tahu apa-apa tentang suku Cloud Reading, dia juga tidak tahu apa itu mutiara cahaya dingin. Kelemahan terbesarnya adalah kurangnya akal sehat. Ia khawatir reputasi suku Cloud Reading akan terlalu menonjol, namun jika ia berkeliling menanyakan informasi tentang suku Cloud Reading, hal itu akan menimbulkan kecurigaan. Karena itu, dia hanya bisa kembali untuk bertanya pada Fuyu. Dia menjelaskan secara detail apa yang baru saja terjadi, termasuk nama panggilan orang-orang dari grup Darkfin dan dua kondisi mereka. Ketika Fuyu mendengar bahwa kelompok Iblis Kegelapan menginginkannya Walonemun, dia sedikit terkejut. Namun, ini memang merupakan tugas yang sulit. Bahkan jika mereka ingin menghancurkan seluruh planet makam hitam, klan Fu tidak akan merasakan tekanan apapun, apalagi menyeberangi kota sungai. Namun, kuncinya adalah grup Iblis Kegelapan tidak berada di planet makam hitam. Melakukan hal ini tidak akan merugikan grup Darkfin. Proses yang merepotkan adalah menemukan mereka. Fuyu berpikir sejenak dan berkata, ada pilihan ketiga. Jika Anda dapat mengetahui di mana markas besar grup Iblis Kegelapan, atau mengetahui siapa kekuatan sebenarnya di balik grup Iblis Kegelapan, saya dapat membawa orang untuk menangkap mereka. Dan menginterogasi mereka tentang Demon Evil Water. Saya juga bisa mencari tahu mengapa mereka ingin menyerang Lonemun. Baiklah, Luan menganggup dan berkata, dia tidak peduli tentang air jahat Iblis dan memperlakukan seluruh proses sebagai pelatihan untuk dirinya sendiri. Namun, dia tidak bisa mengabaikan ancaman Lonemun. Jika organisasi bawah tanah terkenal seperti Darkfin Group ingin menyerang Lonemun, itu berarti Lonemun dalam bahaya. Bahkan jika dia benar-benar mendapatkan Demon Evil Water terlebih dahulu, dia tidak bisa begitu saja memutuskan hubungannya dengan Darkfin Group. Akan lebih baik jika dia bisa menyusup ke grup dan menemukan sumbernya. Meski berbahaya, Luan memiliki kemampuan untuk berteleportasi. Terlebih lagi, dia bukan lagi yang terlemah di antara manusia surga. Melarikan diri tidak akan terlalu sulit. Sedangkan untuk suku Cloud Reading, saya sudah menginstruksikan bawahan saya untuk membuat laporan detail secepatnya, kata Fuyu. Ini memang suku yang cukup terkenal. Mereka adalah suku manusia. Meskipun mereka tidak sekuat suku peninggalan surga, mereka memiliki Raja Surgawi. Sejarah suku Cloud Reading agak mirip dengan kita. Dahulu kala, mereka bukanlah suku yang berkuasa di planet ini. Setelah itu, mereka berkultivasi dengan rajin dan lambat laun menjadi lebih kuat dari suku penguasa aslinya. Akhirnya, mereka menguasai seluruh planet. Karena itu, mereka mengubah nama planet tersebut menjadi Cloud Reading Planet. Mengenai mutiara cahaya dingin, saya tidak tahu. Fuyu memikirkannya dengan serius dan berkata, bagaimanapun, itu bukanlah sesuatu yang penting. Namun, jika kamu ingin pergi ke suku Cloud Reading, kamu harus ekstra hati-hati. Luan tercengang. Dia bertanya, mengapa? Karena suku Cloud Reading telah bergabung dengan tentara sekutu, Fuyu memandang Luan dan berkata, dan mereka telah bergabung dengan Kam Plancu. Tubuh Luan bergetar. Ekspresinya langsung berubah serius. Atau lebih tepatnya, Kam Plancu dan Jiang. Sebagai mertua, kedua marga ini memiliki banyak urusan satu sama lain. Tentu saja, ini adalah hasil dari inisiatif Klan Kang. Mereka telah memberikan kelonggaran dalam banyak hal. Fuyu berkata, dalam suku seperti suku berkudaawan, kemungkinan besar ada mata-mata dari kedua klan tersebut. Orang-orang dari kedua klan tersebut akan sering pergi ke sana. Mereka bahkan mungkin mengirim beberapa orang yang tidak terlalu kuat untuk tinggal. Di sana untuk waktu yang lama. Jika Klan Chu dan Jiang mengetahui bahwa Anda berada di suku berkudaawan, mengingat kecerdasan Chuli, saya khawatir dia akan melakukan sesuatu. Mendengar dua kata, Chuli, alis Luan semakin berkerut. Ia tahu bahwa wanita ini telah mengatakan banyak hal buruk ketika istrinya di penjara. Dalam hatinya, wanita ini sudah lama menjadi seseorang yang harus dia bunuh. Bisa dibilang wanita ini adalah salah satu pelaku utama yang memaksa kematian ibunya saat itu. Yang lainnya adalah Jiang Yuan. Mengenai apakah ada orang lain, dia tidak tahu. Namun, dia tidak akan membiarkan mereka hidup. Adapun kedua klan ini, tujuannya adalah menghancurkan keduanya. Bawahan Fuyu memang sangat efisien. Tidak lama kemudian, Fuyu ini terbang ke kantor dari luar. Dia menyerahkan dua set informasi masing-masing kepada Fuyu dan Luan. Dia berkata, Tuan Muda, ini semua informasi tentang suku berkuda awan. Informasi tentang mutiara cahaya dingin juga ada di dalamnya. Fuyu dan Luan membalik-balik informasi dan dengan cepat menemukan mutiara cahaya dingin. Mutiara cahaya dingin bukan milik suku berkuda awan. Sebaliknya, itu milik penguasa sebelumnya dari suku Cloud Reading. Itu adalah harta karun yang dihasilkan dari tubuh makhluk tingkat surga yang sangat kuat. Itu mirip dengan inti kristal tetapi sangat berbeda. Selain tidak memiliki kesadaran ilahi, mutiara cahaya dingin itu sendiri memiliki kekuatan hidup yang lengkap. Ia dapat terus-menerus menyerap energi eksternal untuk memberi makan dirinya sendiri. Ia juga bisa secara perlahan mengubah energinya sendiri. Itu adalah harta budidaya yang sangat berharga. Suku Cloud Reading dan klan Hachiko berasal dari planet yang sama. Energi yang dilepaskan oleh mutiara cahaya dingin secara alami cocok untuk diserap dan dikembangkan oleh suku berkuda awan. Dikatakan bahwa selama perang antara dua klan, tidak ada ahli realem Raja Surgawi. Mutiara cahaya dingin ini berasal dari penguasa klan sebelumnya. Itu bisa saja diledakkan, tapi suku Cloud Reading menggunakan beberapa metode untuk menghentikannya. Hanya dengan bantuan mutiara cahaya dingin mereka dapat perlahan-lahan mengolah dan menerobos ke alam Raja Surgawi. Mutiara cahaya dingin dianggap sebagai harta karun oleh suku berkuda awan. Penguasa suku Cloud Reading saat ini sudah menjadi ahli realem Raja Surgawi. Tentu saja, dia memberikan mutiara cahaya dingin kepada anaknya sendiri. Informasi tersebut juga memuat banyak informasi tentang Cloud Reading 3B. Menurut informasi, meskipun suku Cloud Reading telah melakukan banyak hal buruk, mereka tidak dianggap sebagai klan yang sangat buruk. Bagaimanapun, setiap klan pernah melakukan hal buruk sebelumnya. Setidaknya, suku Cloud Reading menjaga moral dan etika mereka di permukaan dan tidak memiliki konflik apapun dengan klan Hachiko. Sejujurnya, mencuri mutiara cahaya dingin demi air bencana iblis adalah hal yang salah. Apa yang harus dia lakukan agar masalah ini tidak salah? Fuyu tahu apa yang dipikirkan Luan. Dia berkata, saya menyarankan agar Anda tidak perlu terlalu banyak berpikir. Dapatkan mutiara cahaya dingin terlebih dahulu. Jika kelompok iblis kegelapan menginginkan mutiara cahaya dingin, mereka tidak akan menghancurkannya. Selama kita menemukan sumber dari grup Darkfin, saya akan membawa orang untuk merebutnya kembali dan mengembalikannya ke suku Cloud Reading. Luan menarik napas dalam-dalam dan mengangguk. Dia tidak punya pilihan. Mustahil baginya untuk berbicara dengan suku Cloud Reading dan meminta mereka meminjamkan mutiara cahaya dingin kepadanya. Dia hanya bisa melakukan ini. 3272 Sungai Bintang Surgawi, Planet Berkuda Awan Arai teleportasi muncul, dan sesosok tubuh keluar. Itu adalah Luan. Meskipun Cloud Reading Planet bukan bagian dari Kam Fu Clan, bukan berarti Fu Clan tidak memiliki susunan teleportasi yang mengarah ke Cloud Reading Planet. Clan Fu bahkan memiliki susunan teleportasi di beberapa planet yang lebih lemah, apalagi Clan besar dengan ahli alam Raja Surgawi. Ketika Luan keluar dari susunan teleportasi dan berdiri di tanah, dia menyadari bahwa dia berada di dataran. Sejauh mata memandang, ada jenis tanaman khusus yang tumbuh di bidang penglihatannya. Itu lebih tinggi dari pinggangnya dan hampir mencapai bahunya. Luan segera memperluas akal sehatnya dan menyadari bahwa ada jalan kecil di kejauhan. Banyak orang yang memanen tanaman ini di lahan yang luas. Sepertinya ini adalah hasil panen di planet ini. Dari apa yang dirasakan, orang-orang ini adalah makhluk hidup paling biasa dan tidak memiliki banyak kekuatan. Jika tidak, mereka tidak akan menggunakan metode yang merepotkan untuk memanen tanaman ini. Setelah memperluas inderanya hingga jangkauan maksimum, Luan menemukan sebuah kota. Namun, itu hanyalah kota biasa dan tidak banyak petani di sekitarnya. Setelah berpikir sejenak, sosok Luan langsung menghilang dan muncul di jalan kecil di kejauhan. Tak jauh dari situ, ada beberapa orang mengobrol di pinggir jalan. Luan berjalan lurus ke arah mereka. Saat beberapa dari mereka sedang mengobrol, seseorang secara alami memperhatikan orang tersebut berjalan mendekat dan meminta yang lain untuk melihat. Ketika beberapa dari mereka melihat Luan, mereka jelas terkejut. Ini karena ini adalah kota kecil, dan semua orang saling kenal. Namun, mereka belum pernah melihat orang ini sebelumnya. Terlebih lagi, orang ini tampak seperti iblis, dan mereka takut dia bukan orang yang baik. Namun, betapapun jahatnya penampilannya, dia hanyalah satu orang. Beberapa dari mereka mengambil alat panen di tanah dan menatap orang yang berjalan mendekat. Tentu saja, Luan melihat setiap gerakan orang-orang ini, tapi dia tidak mempedulikannya. Dia berjalan langsung ke beberapa dari mereka dan berhenti. Jarak antara mereka kurang dari 3 meter, dan ini membuat mereka semakin gugup. Jelas sekali bahwa Luan tidak hanya lewat, tapi mencari mereka. Salah satu dari mereka langsung bertanya, Siapa? Siapa kamu? Luan melihat beberapa dari mereka dan ingin menunjukkan senyuman ramah. Namun, di balik riasannya, itu lebih terlihat seperti senyuman sinis. Dia berkata, Bolehkah saya tahu cara menuju ke ibu kota kekaisaran? Ibu kota kekaisaran. Beberapa dari mereka jelas tercengang saat mereka melihat ke arah Luan dengan heran. Menurut informasi, gaya manajemen suku Cloud Reading adalah menguasai dunia. Pemimpin klan suku Cloud Reading bertanggung jawab atas wilayah inti, yang disebut kekaisaran. Saudara-saudaranya yang lain menguasai wilayah lain, yang disebut kerajaan berbeda. Namun, kepala klan Cheng Yun adalah tokoh dikdaya panggung Raja Surgawi, dan biasanya tidak akan muncul. Karena itu, dia menyerahkan wewenang kepada istrinya, dan juga membiarkan istrinya membantu Tuan Muda membiasakan diri dengan urusan tersebut. Ketika Tuan Muda memiliki cukup pengalaman untuk menangani urusan tersebut, wewenang untuk mengelola area inti akan diserahkan kepada Tuan Muda. Kota inti suatu kerajaan disebut ibu kota kekaisaran, sedangkan ibu kota suatu kerajaan disebut ibu kota kerajaan. Tuan Muda secara alami berada di ibu kota kekaisaran. Luan tidak bisa memulai dari tempat lain. Terlebih lagi, Cloud Reading Planet bukanlah planet yang menolak orang luar. Ada banyak orang dari planet lain yang berbisnis di ibu kota kekaisaran. Beberapa dari mereka memandang Luan. Mereka tidak menyangka dia akan menanyakan pertanyaan seperti itu. Kecurigaan di mata mereka semakin kuat. Namun, mereka tidak ingin menimbulkan masalah. Salah satu dari mereka berkata, letaknya di Tenggara. Jauh sekali dari sini. Tenggara. Luan sedikit terkejut dan bertanya tanpa daya, arah manakah yang Tenggara? Kira-kira seberapa jauh jaraknya. Beberapa dari mereka memandang Luan dengan lebih curiga. Mereka merasa orang di depan mereka sengaja mempermainkan mereka. Namun, untuk bisa hidup damai, salah satu dari mereka menunjuk ke suatu arah dan berkata dengan sabar, saya tidak tahu persis seberapa jauh jaraknya, tapi jaraknya setidaknya harus beberapa juta kilometer, atau bahkan sepuluh juta kilometer. Sepuluh juta kilometer. Luan sedikit mengangguk. Jarak ini tidak terlalu jauh. Terima kasih, kata Luan sambil menangkupkan tangan. Lalu, dia menghilang seketika. Ketika beberapa dari mereka melihat orang ganas di depan mereka tiba-tiba menghilang, mereka sangat ketakutan hingga membuang peralatan di tangan mereka. Baru pada saat itulah mereka menyadari bahwa orang ganas ini sebenarnya adalah seorang kultifator. Untungnya, mereka tidak menyerang. Kalau tidak, mereka akan mati. Jarak sepuluh juta kilometer sangat dekat di planet abadi. Luan juga mengira jarak ini tidak jauh. Faktanya, itu bukan apa-apa bagi Luan. Namun, Luan tidak mau terbang di langit. Kalau tidak, dia mungkin menarik perhatian pembangkit tenaga listrik lainnya. Oleh karena itu, ia menggunakan teleportasi spasial dan segera sampai di lokasi sekitar 6 juta kilometer Tenggara. Setelah tiba di sini, dia bertanya lagi kepada seseorang tentang arah ibu kota kekaisaran. Ternyata meskipun petunjuk umum yang ditunjukkan petani itu benar, namun masih banyak penyimpangan setelah menempuh perjalanan sejauh ini. Luan sekali lagi pindah 2 juta kilometer ke timur dan memasuki wilayah kekaisaran. Kota-kota kekaisaran memang jauh lebih besar daripada kota-kota kerajaan. Jelas sekali, mereka memiliki lebih banyak sumber daya. Luan pertama kali pindah ke kota besar kekaisaran. Setelah memastikan lokasi pasti ibu kota kekaisaran, dia menggunakan teleportasi spasial lagi. Kali ini, Luan benar-benar memasuki ibu kota kekaisaran. Setelah menggunakan teleportasi spasial, dia tidak segera muncul di ibu kota kekaisaran untuk menghindari ketahuan oleh pembangkit tenaga listrik alam Raja Surgawi. Sebaliknya, dia pindah ke tempat yang cukup jauh di luar kota di ruang kedua sebelum meninggalkan ruang kedua dan memasuki ibu kota kekaisaran melalui jalan resmi. Bahkan pembangkit tenaga listrik alam Raja Surgawi tidak akan menutupi ibu kota kekaisaran dengan persepsi mereka sepanjang waktu. Namun, Luan tetap melakukannya dengan sangat hati-hati. Setelah melewati jalan resmi yang panjang, Luan memasuki ibu kota kekaisaran. Saat itu masih siang hari, dan jalanan dipenuhi orang. Memang terlihat seperti ibu kota kekaisaran. Luan tidak menyembunyikan kekuatannya dan segera menyebarkan persepsinya untuk mengamati. Memang banyak sekali bentuk kehidupan dari planet lain di jalanan, termasuk yang telah menjelma menjadi manusia. Karena itu, Luan, orang luar, tidak terlalu penting. Luan sedang memikirkan cara mendekati Tuan Muda Suku Cloud Reader dan cara mengambil mutiara cahaya dingin. Harta karun seperti mutiara cahaya dingin tidak bisa diletakkan di tempat terbuka. Entah itu berada di dalam ring Tuan Muda atau dilindungi di tempat penting lainnya. Apapun yang terjadi, itu akan merepotkan. Namun, yang pertama adalah yang paling mungkin dan paling menyusahkan. Bahkan jika dia sedang tidur, dia tidak bisa melepaskan cincin spasialnya. Entah Luan dengan paksa merebut cincin itu atau menipunya. Tidak ada jalan lain. Apapun yang terjadi, dia harus dekat dengan Tuan Muda Suku Cloud Reader untuk mencari peluang lain. Cara mendekati Tuan Muda Suku Cloud Reader juga merupakan masalah besar. Meski palsu, dia sekarang adalah anggota suku Matman. Orang normal tidak akan membiarkan anggota suku Matman menjadi temannya, bukan? Luan berpikir sambil berjalan di jalanan. Setelah berjalan beberapa saat, dia tidak sengaja melihat sebuah kedai minuman di pinggir jalan. Setelah berpikir beberapa lama, dia masuk dan memesan hidangan sederhana dan secangkir air biasa. Kemudian, dia duduk di meja di lantai dua. Luan melihat ke jalan yang panjang dan memikirkan apa yang harus dilakukan selanjutnya. Saat dia hendak memanggil pelayan untuk menanyakan tentang ibu kota kekaisaran, tiba-tiba ada keributan di jalan. Namun, itu datang dari belakang Luan. Luan berbalik dan melihat dua baris orang membuka jalan di jalan yang panjang. Di belakang mereka ada banyak tunggangan yang belum pernah dilihatnya sebelumnya. Mereka seharusnya menjadi bentuk kehidupan di planet ini. Banyak orang sedang duduk di atas tunggangannya. Di tengah antrean panjang itu ada sebuah kendaraan yang bentuknya seperti kereta. Itu sangat mewah dan dikelilingi oleh kerudung tipis. Ada seorang wanita duduk di dalam. Meski ada kerudung tipis, terlihat jelas bahwa dia adalah wanita yang sangat cantik. Luan dapat merasakan bahwa kekuatan wanita ini kira-kira setara dengan guru surgawi tingkat 7. Kekuatan seperti ini tidak bisa dianggap sangat kuat di ibu kota kekaisaran, tapi tidak sampai dia tidak bisa berjalan. Ibu kota kekaisaran mengizinkan orang terbang di bawah ketinggian 60 meter. Jelas, itu lebih merupakan sebuah pamer. Mereka yang berani melakukan ini di ibu kota kekaisaran berasal dari keluarga kaya atau berpengaruh. Terlebih lagi, kemungkinan yang terakhir lebih mungkin terjadi. Luan melambai pada pelayan. Ketika pelayan tiba, dia bertanya, bolehkah saya tahu siapa yang duduk di gerbong? Pelayannya juga seorang kultifator. Dia bisa merasakan aura yang dipancarkan Leontin Luan. Ditambah dengan wajah garang Luan, sang pelayan bahkan tidak berani meminta tip. Dia buru-buru berkata, Tuan, Anda baru saja tiba, kan? Belakangan ini, wanita ini paling banyak menjadi pusat perhatian. Dia adalah selir baru Tuan Muda. Namanya Yaking, dan dia sangat disukai. Selir baru. Luan menoleh untuk melihat wanita ini. Pada saat ini, konvoy secara bertahap telah tiba sebelum Luan. Luan melihat dan bertanya, apakah ada hal lain tentang dia? Semakin detail, semakin baik. Ya ya ya, pelayan itu buru-buru berkata, wanita ini adalah putri seorang saudagar kaya, keluarga Gao. Keluarga Gao mempunyai dua orang putra yang merupakan kakak laki-laki wanita ini. Kedua putranya adalah putra hedonis. Namun, tidak ada jalan lain. Sekarang dia kaya dan berkuasa, semua orang hanya bisa mentolerirnya. Keluarga Gao. Luan sedikit mengangguk. Dia meletakkan sejumlah uang di atas meja dan berkata, terima kasih. 3.273 Pada saat Luan keluar dari kedai, konvoy telah meninggalkan bagian depan kedai dan terus bergerak maju. Luan merenung sejenak dan mengikuti konvoy itu. Kita harus tahu bahwa pembangkit tenaga listrik tingkat surga tidak ada di mana-mana. Pembangkit tenaga listrik Raja Surgawi sangat langka dan jarang muncul. Pembangkit tenaga listrik terkuat yang bisa dilihat di dunia sekuler pada dasarnya semuanya berada di tingkat surga. Bahkan pembangkit tenaga listrik Heaven Tier sangat langka. Ambil planet abadi sebagai contoh. Bahkan planet abadi yang sangat besar tidak akan memiliki begitu banyak pembangkit tenaga listrik tingkat surga dalam satu jalan. Dengan kata lain, selain kota-kota besar di planet abadi dan planet makam hitam, tidak ada planet lain yang memiliki begitu banyak pembangkit tenaga listrik tingkat surga. Di seluruh jalan, Luan adalah satu-satunya pembangkit tenaga listrik tingkat surga. Bahkan di seluruh ibu kota Kekaisaran, mungkin tidak ada lebih dari 10 pembangkit tenaga listrik tingkat surga. Pembangkit tenaga listrik Heaven Tier akan diperebutkan kemanapun mereka pergi. Suku Cloud Reader tidak terkecuali. Selain itu, hanya ada satu pembangkit tenaga listrik Raja Surgawi di suku Cloud Reader. Hanya ada sekitar 30 pembangkit tenaga listrik Heaven Tier secara total. Satu lebih atau kurang sangat penting. Kecepatan berjalan Luan jelas lebih cepat dari konvoy, tapi tidak mendadak. Segera, dia sampai di depan konvoy dan berjalan ke sebuah kios di jalan untuk bermain-main dengan barang-barang tersebut. Konvoy akan segera tiba. Dengan membersihkan jalan, mereka secara alami harus membersihkan orang-orang di jalan. Hal yang sama berlaku untuk orang-orang di depan kios. Tentu saja, Luan, yang merupakan bagian dari suku Matman, tidak akan menyerah pada mereka. Minggir, Minggir, Minggir. Kenapa kamu tidak Minggir? Orang yang memimpin jalan berteriak sambil mendorong dan mendorong semua orang yang menghalangi jalan. Dia bahkan mendorong banyak orang hingga jatuh ke tanah dengan kasar. Segera, konvoy itu tiba di depan Luan. Orang di depan bahkan tidak melihat ke arah Luan. Dia langsung mengulurkan tangan dan mendorong punggung Luan. Pada saat yang sama, dia berteriak, Apakah ada yang salah dengan telingamu? Bergerak. Apakah kamu tidak mendengarku? Namun, Bang. Luan mengangkat tangannya dan meninju wajah orang itu. Segera, orang tersebut dikirim terbang dan menabrak orang-orang dalam konvoy. Aduh. Salah satu tunggangan itu tertimpa tubuh orang tersebut. Ia segera dirobohkan dan menjerit. Orang di atasnya dengan cepat menstabilkan dirinya dan mendarat di tanah. Wajah orang yang membuka jalan berlumuran darah dan tidak diketahui apakah dia hidup atau mati. Segera, seluruh konvoy terpaksa berhenti. Semua orang segera melangkah maju untuk mengepung Luan. Namun, jelas bahwa Luan bukanlah orang yang bisa dianggap enteng. Entah itu penampilannya atau kekuatan yang dia tunjukkan tadi, dia bukanlah orang biasa. Namun, mereka memiliki keunggulan dalam hal jumlah, jadi mereka sangat percaya diri. Bunuh dia, salah satu dari mereka berteriak. Membunuh. Semua orang berteriak keras dan akan segera menyerbu ke arah Luan. Tetapi ketika semua orang mengambil langkah maju, sebuah suara tiba-tiba terdengar dan bahkan orang-orang ini tidak dapat bergerak. Jangan lakukan itu. Alam orang normal. Tentu saja, Luan sudah tahu bahwa ada seorang kultifator alam normal dalam konvoy tersebut. Tampaknya reaksi kultifator alam normal ini cukup cepat. Kalau tidak, Luan harus membunuhnya. Jangan bergerak. Orang itu terbang keluar dari salah satu tunggangan dan sampai ke depan karavan. Setelah orang ini menghapus batasan pada semua orang, mereka semua mundur, tidak berani bergerak. Kultifator alam normal dengan cepat datang ke depan Luan, menangkupkan tangannya, dan berkata dengan sangat sopan, Saya Gao Kuan. Bolehkah saya mengetahui nama Anda? Jika saya telah menyinggung Anda dengan cara apapun, mohon maafkan saya. Begitu kata-kata ini di ucapkan, semua orang di jalan sangat terkejut. Gao Kuan ini juga merupakan tokoh terkemuka di keluarga Gao. Dalam keluarga Gao, dia dianggap memiliki kedudukan tinggi dan sangat berkuasa. Bagaimana dia bisa begitu sopan kepada orang yang menghalangi jalannya, dan bahkan sedikit rendah hati. Luan melihat ke seluruh konvoy, lalu ke orang ini, dan berkata dengan dingin, Ras Orang Gila, aneh. Ras Orang Gila. Tubuh Gao Kuan langsung bergetar. Dia pernah mendengar tentang Ras Orang Gila sebelumnya. Bagaimanapun, itu dianggap sebagai Ras Aneh di galaksi. Jika orang-orang dari Ras Orang Gila bisa hidup bersama dalam kelompok, mereka pasti akan berkembang menjadi Ras yang besar. Namun, Ras Orang Gila tinggal sendirian. Ditambah dengan sifat kekerasannya, mereka diburu oleh banyak musuh. Banyak orang mengatakan bahwa dengan garis keturunan Ras Orang Gila, seharusnya sudah ada ahli alam Raja Surgawi sejak lama. Namun, setiap anggota Ras Orang Gila dibunuh oleh musuhnya saat mereka tumbuh dewasa. Namun, hal ini juga menyebabkan banyak balapan besar memiliki lebih sedikit pesaing. Setelah mendengar bahwa pihak lain berasal dari Ras Orang Gila, Gao Kuan sangat ketakutan hingga kakinya menjadi lunak. Bagaimanapun, Ras Orang Gila itu terkenal, dan orang normal tidak ingin memprovokasi mereka. Namun, suku Matman selalu menjadi serigala yang sendirian. Bagi pihak lain yang tiba-tiba muncul di sini kemungkinan besar merupakan peluang besar. Gao Kuan ini adalah orang yang cerdas. Setelah dengan cepat mengedarkan divine sense-nya, dia dengan cepat berkata, Maafkan saya jika bertanya, tapi apa yang Anda cari di sini? Jika itu harta karun, kamar dagang keluarga Gao saya memiliki segalanya. Jika keluarga Gao saya tidak memilikinya, maka tidak ada seorangpun di seluruh Cloud Reading Planet yang memilikinya. Jika Anda bersedia, mengapa Anda tidak datang ke kamar dagang keluarga Gao saya untuk mengobrol? Saya di sini bukan untuk membeli apapun. Luan berkata dengan dingin, Aku di sini untuk mencari seseorang. Menemukan seseorang. Gao Kuan tertegun dan bertanya, Bolehkah saya tahu siapa yang Anda cari? Zhou Chengkun. Luan dengan santai menyebutkan sebuah nama. Ini adalah musuhnya ketika dia masih di Meteor Trail City, dan dia berkata, Apakah kamu kenal orang ini? Ini, Gao Kuan sedikit ragu. Dia tentu saja tidak tahu, tapi dia masih buru-buru berkata, Saya benar-benar tidak tahu, tapi jaringan intelijen keluarga Gao saya tersebar di seluruh dunia. Mungkin kami punya informasi tentang orang ini. Mengapa kamu tidak ikut denganku untuk bertanya? Luan jelas ragu-ragu sejenak, tapi setelah berpikir sejenak, dia masih berkata, Baiklah, pimpin jalan. Baiklah. Gao Kuan segera tertawa gembira dan berkata pada Luan, Silakan ikuti saya. Gao Kuan segera mengirimkan transmisi suara ke Yaking Fei di belakangnya. Setelah menggunakan kecepatan tercepatnya untuk menjelaskan, dia segera memimpin dan pergi bersama Luan. Meskipun Yaking sombong karena dia dimanjakan dan merupakan wanita yang sombong, dia tidak bodoh. Gao Kuan sangat rendah hati, dan sangat jelas terlihat bahwa orang dengan ekspresi garang ini tidaklah sederhana. Meskipun dia tidak tahu apa itu ras orang gila, dia adalah seseorang yang dia temui, jadi bagaimana dia bisa membiarkan Gao Kuan membawanya pergi begitu saja. Yaking segera keluar dari kendaraan dan berkata kepada semua orang, kalian semua kembali ke perkebunan Gao. Setelah dia selesai berbicara, Yaking segera terbang menuju kejauhan, sedangkan orang-orang yang tersisa segera pergi dengan tunggangan dan kendaraannya. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Tanda pisah, tanda pisah. Di ibu kota Kekaisaran, kelompok pedagang klan Gao. Gao Kuan mengundang Luan ke ruang diskusi besar di kelompok pedagang, dan tepat ketika mereka berdua baru saja duduk, Yaking tiba berturut-turut dan memasuki ruang diskusi. Gao Kuan tertegun karena dia tidak pernah menyangka bahwa Yaking akan benar-benar mengikutinya, dan hal itu menyebabkan hatinya merasa sedikit berat. Namun Yaking adalah selir yang paling dicintai Tuan Muda, dan dia bahkan adalah orang dan pendukung favorit klan Gao, jadi dia memang tidak berani mengatakan apapun kepada Yaking. Yaking berjalan langsung ke ruang diskusi. Dia adalah seorang wanita yang tahu bagaimana beradaptasi dengan keadaan dan sangat mampu, jika tidak, dia tidak akan disayangi oleh Tuan Muda. Dia langsung berjalan mendekat dan duduk tidak jauh dari Luan, dan dia tidak mengangkat kepalanya tinggi-tinggi di hadapan Luan dan malah tersenyum. ras orang gila sebelumnya, jadi sepertinya Anda bukan dari Cloud Reading Star saya. Luan menoleh untuk melihat wanita ini. Baginya, tidak masalah apakah pria atau wanita yang dia manfaatkan. Dia tidak akan berhati lembut terhadap wanita, tapi intinya adalah dia sama sekali tidak akan menggunakan perasaan wanita. Bagi Luan, menggunakan hasrat dan menggunakan perasaan adalah dua hal yang berbeda. Terlebih lagi, Luan tidak narsis, dan dia tahu tidak banyak orang yang menyukainya. Belum lagi dia berpenampilan seperti itu sekarang. Wanita ini jelas ingin mengikatnya dan memanfaatkannya, jadi dia tidak ragu menggunakan kesempatan ini untuk memanfaatkan wanita ini. Siapa kamu? Luan bertanya. Aku, aku satu-satunya putri klan Gao, dan aku wanita yang paling dicintai Tuan Muda. Ya King tersenyum sambil berkata, Tuan Muda melakukan ini demi menjadi patriark dari bintang berkudaawan, sedangkan aku akan menjadi orang yang berada di bawah satu orang dan di atas semua orang di dunia. Gao Kuan memandang Ya King yang berbicara dengan sangat puas. Bukankah wanita ini terlalu memikirkanku? Ada banyak wanita di sisi Tuan Muda, dan ada banyak selir yang disukainya juga. Kemungkinan besar dia akan bosan setelah beberapa saat, jadi bagaimana mungkin dia bisa terus menyayangi seorang wanita lajang? Jadi, Luan memandang Ya King dan bertanya dengan suara sedingin es. Kamu kenal Soh Cheng Kun? Saya tidak. Ya King mengangkat bahu. Alis Luan langsung menyatu. Gao Kuan buru-buru berkata ketika dia mendengar ini, saya akan mengirim seseorang untuk memeriksa informasinya sekarang dan melihat apakah orang ini masih hidup. Jika Anda memberitahu saya tentang karakteristik orang ini, maka saya akan dapat melihatnya lebih cepat. Jika orang ini benar-benar tidak ada dalam informasi, maka kami dapat mengerahkan kekuatan terbesar kami untuk membantu Anda menemukan orang ini. Apakah begitu? Luan merenung beberapa saat sebelum dia berkata, Awalnya aku memiliki sesuatu di tangan seorang teman, tetapi orang ini membunuh temanku. Setelah aku bertanya-tanya, ku dengar dia bersembunyi di Cloud Reading Star. Saya ingin menemukan orang ini dan mengambil barang saya. 3274 Tentu saja, apa yang dikatakan Luan hanya dibuat-buat. Mustahil untuk menyelidiki hubungan sosial suku gila, jadi tidak peduli bagaimana dia mengada-ada. Alasan mengapa dia mengarang kebohongan ini dan tidak menemukan sumber daya adalah karena lebih sulit menemukan orang. Sederhananya, Luan ingin mengatakan sesuatu yang keluarga Gao tidak bisa lakukan. Hanya dengan begitu dia akan memiliki kesempatan untuk terus tinggal di ibu kota kekaisaran. Benar saja, setelah mendengar perkataan Luan, Gao Kuan menarik nafas dalam-dalam dan berkata dengan susah payah, jika hanya informasi ini, akan sangat sulit menemukan orang. Kami tidak tahu di mana mereka tinggal, dan mereka mungkin akan mengganti namanya. Akan sangat sulit untuk menyelidikinya, dan pasti akan memakan banyak waktu. Juga, Gao Kuan berpikir sejenak dan bertanya, jika keluarga Gao kami menghabiskan banyak upaya untuk membantumu menemukan orang ini, aku ingin tahu apa yang bisa kamu tawarkan sebagai imbalannya. Benar, kedua belah pihak telah mencapai kesepakatan, dan Gao Kuan tidak boleh kalah. Luan memandang Gao Kuan dengan tajam dan berkata dengan dingin, saya di sini untuk mencari orang untuk diri saya sendiri. Saya tidak ingin bekerja sama dengan orang lain, dan suku gila saya tidak suka bekerja sama. Hati Gao Kuan tiba-tiba menjadi dingin, dan dia bahkan diam-diam menarik nafas. Suku orang gila sungguh aneh. Namun, jika Anda benar-benar dapat membantu saya menemukan orang, itu akan menghemat waktu saya. Saya bukan orang yang tidak masuk akal. Luan berkata, sebutkan harganya. Setelah mendengar pihak lain bersedia membuat kesepakatan, Gao Kuan segera menghela nafas lega. Sebenarnya dia tidak tahu harus meminta apa. Terlebih lagi, jika dia ingin mencari seseorang berdasarkan nama, bahkan keluarga Gao pun harus mengeluarkan banyak tenaga dan uang. Ini jelas bukan tugas yang mudah. Dia pasti harus memberitahu Presiden tentang masalah ini, dan Presiden harus mengajukan syaratnya. Namun, penghargaan ini pasti akan diberikan kepadanya. Ini bukan sesuatu yang bisa saya putuskan. Saya akan memberitahu Presiden dan membiarkan dia memutuskan. Gao Kuan dengan cepat berkata sambil tersenyum, tapi jangan khawatir, saya akan segera mengirim seseorang untuk membantu Anda menemukannya. Efisiensinya pasti akan jauh lebih cepat daripada Anda menemukannya sendiri. Jika kamu tidak keberatan, kenapa kamu tidak tinggal di keluarga Gao Ku sebentar? Dengan begitu, kami bisa langsung memberitahu Anda jika ada kabar apapun. Luan mengerutkan kening dan berkata dengan suara yang dalam, aku tidak suka tinggal bersama orang lain. Gao Kuan terkejut, takut bebek yang dimasak akan terbang. Dia buru-buru berkata, kalau begitu, keluarga Gao saya memiliki banyak halaman kosong. Yang Mulia dapat memilih salah satu di antaranya. Masing-masing sangat damai. Alis Luan tidak mengendur, tapi setelah berpikir beberapa saat, dia berkata, baiklah, kalau begitu aku akan tinggal bersamamu sebentar. Tetapi jika Anda tidak memberi saya informasi apapun terlalu lama, saya akan pergi tanpa memberi Anda imbalan apapun. Tentu saja, Gao Kuan tersenyum meminta maaf. Tapi saat dia hendak mengatakan sesuatu, Luan sudah berdiri, tidak memberi kesempatan pada Gao Kuan untuk berbicara. Temukan seseorang untuk memimpin, kata Luan. Jelas sekali anggota klan gila ini tidak ingin terus berbicara. Gao Kuan belum pernah berinteraksi dengan klan orang gila sebelumnya, jadi dia tentu saja tidak berani mengambil risiko. Dia buru-buru berkata, aku akan membawamu ke sana sekarang. Gao Kuan dan Luan kemudian meninggalkan kamar dagang. Gao Kuan memang membawa Luan ke properti keluarga Gao. Apalagi itu adalah rumah yang baru dibangun belum lama ini. Itu tidak untuk dijual dan tidak ada seorang pun yang pernah tinggal di dalamnya sebelumnya. Semuanya baru dan fasilitasnya lengkap. Segala sesuatu yang seharusnya ada-ada di sana. Saya ingin tahu apakah Anda puas dengan rumah ini. Gao Kuan bertanya. Ya, Luan hanya melihat sekilas dan berkata. Kalau begitu, haruskah aku mengirim beberapa pelayan lagi? Gao Kuan bertanya ragu-ragu. Tidak dibutuhkan. Luan berkata, aku ingin kedamaian dan ketenangan. Meski dia sudah menduga hal itu mungkin, Gao Kuan masih belum mengerti. Klan gila ini terlalu aneh. Mereka bahkan tidak menginginkan wanita. Kalau tidak, dia bisa saja mengirim beberapa pelayan untuk memantau tindakan klan orang gila. Saat Gao Kuan hendak mengatakan sesuatu, Luan menoleh ke arahnya dan berkata dengan dingin, kamu boleh pergi sekarang. Gao Kuan tertegun, tapi dia masih buru-buru berkata, ya, ya, kalau begitu kamu istirahat dulu. Jika kamu butuh sesuatu, kamu bisa datang ke kamar dagang untuk mencariku. Setelah itu, Gao Kuan meninggalkan rumah. Setelah dia keluar, Gao Kuan menarik nafas dalam-dalam dan menyadari wajahnya dipenuhi keringat. Mau bagaimana lagi? Berurusan dengan klan orang gila terlalu menakutkan. Terlebih lagi, diusir dari bisnisnya sendiri. Ini adalah pertama kalinya Gao Kuan mengalami hal ini. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Di dalam rumah, Luan memang sudah lama berada di sini. Dia telah memberi banyak tekanan waktu pada Gao Kuan. Klan Gao pasti akan melakukan yang terbaik untuk menemukan mereka. Mengenai syarat apa yang akan mereka berikan, Luan tidak peduli sama sekali karena orang-orang ini tidak mungkin ditemukan. Alasan dia ada di sini adalah untuk menunggu, menunggu seseorang datang. Ya, King. Saat Luan memberi tekanan waktu, wanita ini juga hadir. Dia dapat melihat bahwa ini adalah wanita yang sangat ambisius, tetapi meskipun kekuatannya tidak lemah, itu tidak sebanding dengan ambisinya. Justru karena itulah wanita ini kemungkinan besar akan datang mencarinya. Benar saja, Luan menebak dengan benar. Setelah Luan beristirahat kurang dari 2 jam di rumah, hari sudah malam. Jika dia masih tidak datang saat ini, maka wanita ini pada dasarnya tidak akan datang hari ini. Lagipula, sebagai wanita yang paling dicintai oleh tuan muda klan Cloud Reader, mustahil baginya untuk tidak menemani tuan muda klan Cloud Reader di malam hari. Luan sedikit penasaran dan bahkan bertanya-tanya apakah dia telah melakukan kesalahan dalam penilaiannya. Namun pada saat itu, sesosok tubuh tiba-tiba terbang langsung ke dalam rumah bahkan tanpa mengetuk pintunya. Luan membuka matanya. Wanita ini sungguh berani. Dia bahkan harus menerobos masuk ke rumah klan orang gila seperti ini. Mau bagaimana lagi? Luan yang menyamar sebagai anggota klan orang gila harus bereaksi. Jika tidak, itu akan sedikit palsu. Astaga! Saat wanita ini berdiri di halaman, dia langsung merasakan tubuhnya tertahan. Selanjutnya, tubuhnya bergetar hebat dan langsung bertabrakan dengan tanah sebuah rumah, bahkan tanah pun retak akibat benturan tersebut. Leher yaking dicengkeram dengan kuat, menyebabkan wajahnya langsung pucat seperti kertas, dan energi vital di tubuhnya praktis berhenti. Dia buru-buru mengangkat tangannya untuk meraih lengan anggota klan orang gila ini dan berkata dengan susah payah, lepaskan aku. Aku tidak punya permusuhan. Wajah jahat itu berada tepat di hadapannya, dan yaking hanya bisa memohon dengan susah payah. Luan tidak mungkin benar-benar bergerak, jadi dia melepaskan tangannya dan berdiri. Yaking buru-buru berguling dari tanah dan meraih lehernya saat dia terengah-engah. Dia tidak pernah membayangkan bahwa orang ini benar-benar akan mengambil tindakan melawannya. Bahkan jika dia sudah menemukan banyak informasi tentang klan orang gila dalam dua jam terakhir, dia tidak pernah membayangkan bahwa klan orang gila akan begitu kasar. Dia merasa hampir mati di tangan orang ini. Hatinya yang awalnya sedikit arogan dan lancang sangat tertahan. Bagaimanapun juga, orang ini berada di alam surgawi, dan membunuhnya semudah membalik tangannya. Apa yang kamu lakukan di sini? Yaking duduk di tanah dan mengangkat kepalanya untuk melihat ke arah pria yang menanyakan pertanyaan itu, lalu dia berdiri dari tanah dengan perasaan sangat tidak nyaman sebelum mengambil langkah mundur dan berkata, Tentu saja aku punya sesuatu untuk dicari olehmu. Alis Luan menyatu erat saat dia bertanya, Apa itu? Setelah menarik nafas dalam-dalam beberapa kali, ekspresi Yaking jelas sudah sangat meredah, dan dia mencoba yang terbaik untuk menenangkan dirinya sambil berkata, Aku ingin memintamu membantuku membunuh seseorang. Selanjutnya, Yaking buru-buru menambahkan, Kamu berasal dari klan orang gila, jadi membunuh seseorang seharusnya hanya masalah kecil bagimu. Selain itu, aku akan memberimu hadiah, jadi jangan ragu untuk meminta apapun yang kamu inginkan. Bunuh seseorang. Luan mengukur wanita ini sekali lagi. Dia berpikir bahwa wanita ini hanya ingin membuat kesepakatan dengannya dan membeli beberapa barang untuk mendapatkan bantuan dari Patriark muda klan Cloud Reader atau bahkan Patriark. Lagi pula, sangat mudah baginya untuk tidak disukai sebelum dia dikukuhkan sebagai permaisuri. Tapi dia benar-benar tidak pernah membayangkan kalau dia berani memintanya membunuh seseorang. Luan hanya mengukur Yaking sekali saja, tapi ketika Yaking melihat tatapan pria ganas ini, dia langsung merasakan seluruh tubuhnya menegang, dan dia menggigit bibirnya rat-rat sebelum merontas sebelum berkata, Jika kamu menginginkanku, maka aku bisa menemanimu untuk satu malam. Luan langsung tercengang ketika mendengar ini. Untungnya, mentalitasnya cukup stabil, jika tidak, dia pasti akan mengungkapkannya. Luan langsung menyadari bahwa tatapan wanita ke arahnya ini telah salah paham. Benar saja, wanita ini mampu melakukan apapun demi kekuasaan, dan dia sama sekali tidak tulus untuk bersama dengan Patriark Muda Klan Cloud Reader. Tapi dia tidak peduli dengan semua ini. Bagaimanapun, itu adalah urusan orang lain, dan tidak mungkin terjadi apapun antara dia dan wanita ini. Tapi Luan tidak mungkin menjelaskannya, dia juga tidak meminta hadiah, dan dia hanya bertanya dengan dingin dan acuh tak acuh. Bunuh siapa? Tatapan Yaking tiba-tiba menjadi kejam, dan seluruh tubuhnya menunjukkan niat membunuh yang sangat besar saat dia berkata, Saya ingin meminta Anda untuk membunuh seorang wanita dari Patriark Muda, Permaisuri Mulia. 3275 Permaisuri Mulia Liang Xi Luan tentu saja belum pernah mendengar nama wanita ini, tapi pada dasarnya dia sudah menebak tujuannya, dan dia bertanya dengan dingin. Mengapa? Karena dia menghalangi jalanku. Yaking tidak menyembunyikan tujuannya sedikitpun dan berkata, meskipun dia bukan wanita yang paling disukai Tuan Muda, dia sudah bersama Tuan Muda untuk waktu yang lama. Mereka tumbuh bersama sejak kecil, dan wanita ini adalah putri seorang jenderal. Kemungkinan besar dia akan menjadi istri pertama pada akhirnya, dan begitu istri pertama sudah mapan, maka saya tidak akan punya kesempatan. Tapi selama dia mati, peluangku pasti paling besar. Jadi aku ingin kamu membantuku membunuhnya. Luan tidak begitu memahami perselisihan dalam keluarga kekaisaran atau harem kekaisaran. Lagipula, dia tidak bisa melakukan kontak dengan level ini sebelum usia 12 tahun. Namun dari awal budidayanya hingga saat ini, semua anggota keluarga kekaisaran yang ia temui sepertinya saling menipu, dan itu adalah hal yang wajar. Setiap kali dia menyadari hal ini, Luan akan memikirkan istrinya. Untungnya, mereka tidak bertindak seperti ini, kalau tidak, dia akan sakit kepala sampai mati. Bukankah klan gaumu sangat kuat? Suara Luan sangat keras saat dia bertanya, mengapa kamu ingin aku bergerak? Apa lagi yang bisa terjadi? Karena mereka pengecut. Ketika dia berbicara di sini, Yaking segera berkata dengan marah, bagaimanapun juga, Liang Zi adalah wanita tuan muda dan putri seorang jenderal. Ayahnya berada di alam surgawi, namun kelompok pedagang kita tidak memiliki alam surgawi. Ahli, dan bahkan ayahku pun bukan salah satunya. Mereka biasanya tidak sabar untuk menjilatnya, jadi bagaimana mereka berani melawannya. Bahkan jika aku mengatakan kepada mereka bahwa selama mereka membunuh wanita ini, maka klan akan bergantung padaku di masa depan, mereka tidak bersedia melakukannya. Luan semakin memahami tindakan klan tersebut setelah dia mendengar ini. Lagipula, begitu mereka gagal atau ketahuan, maka seluruh kelompok pedagang akan dikutuk selamanya. Yang terpenting, kemungkinan terekspos terlalu besar, yang berarti risikonya sangat tinggi, namun keuntungan sebagai gantinya tidak terlalu besar, jadi memang tidak diperlukan. Tetapi, aku bisa membantumu membunuh seseorang. Luan berbicara dengan acuh tak acuh, namun dia tampak sangat galak. Saya biasanya menerima perintah untuk membunuh juga, tapi apa yang bisa Anda ambil yang menarik minat saya? Aku, Yaking terdiam. Meskipun kekuatannya setara dengan guru surgawi tingkat tujuh dan memiliki bakat alami tingkat tertentu dalam kultifasi, dia sebagian besar berisi harta surga dan bumi. Dia tidak tahu apa yang dibutuhkan oleh elit tingkat surgawi, namun dia tetap langsung berkata, sebutkan harganya. Selama berada di Cloud Reading Planet, saya bisa memberikan apapun yang Anda inginkan. Ini dia. Hati Luan bergetar, tapi ekspresinya tidak berubah saat dia berkata, kalau begitu aku akan menganggapnya sebagai hadiah karena telah membantuku menemukan seseorang. Bagaimana dengan itu? Ini tidak akan berhasil, Yaking buru-buru berbicara ketika dia mendengar ini. Luan mengerutkan kening dan bertanya dengan suara yang dalam, kenapa? Bukankah kamu bilang apapun bisa dilakukan? Apakah kamu mempermainkanku? Tidak-tidak-tidak. Ketika dia melihat orang gila di depannya tiba-tiba menjadi lebih ganas, Yaking langsung ketakutan hingga wajahnya menjadi pucat, dan dia segera mundur dua langkah sebelum buru-buru menjelaskan. Itu karena aku tidak bisa membiarkan klanku mengetahui masalah ini, jika tidak, mereka pasti tidak akan setuju jika aku melakukan ini, dan mereka juga akan menghentikan transaksi kita. Luan terdiam saat mendengar ini, dan dia merenung dengan serius, sedangkan Yaking menunggu di samping dengan sedikit ketakutan. Akhirnya, setelah beberapa saat, Luan mengangkat matanya sekali lagi untuk melihat ke arah Yaking dan berkata, Aku dengar. Perlombaan berkuda awanmu memiliki harta karun bernama Mutiara Cahaya Dingin, kan? Saat dia mendengar kata Mutiara Cahaya Dingin, hal itu langsung menyebabkan sosok Yaking bergetar, dan dia langsung menatap lebar-lebar ke arah orang gila di hadapannya. Dia tidak pernah membayangkan bahwa orang gila ini benar-benar akan mengincar Mutiara Cahaya Dingin. Ya, Yaking sedikit ragu ketika dia berkata, tetapi Mutiara Cahaya Dingin ini adalah milik Tuan Muda, dan ini adalah harta berharga dari perlombaan berkuda awan. Ya, Yaking tidak bodoh, dan mustahil baginya untuk tidak mengetahui pentingnya Mutiara Cahaya Dingin. Bahkan kemampuannya untuk menjadi ahli alam Raja Surgawi sangat terkait dengan Mutiara Cahaya Dingin ini. Jika dia tidak memiliki cold light pearl ini, kemungkinan besar masa depan cloud reading Rache akan terpengaruh. Jadi, Luan tidak peduli dan berkata acuh tak acuh, selain Mutiara Cahaya Dingin, bintang berkuda awanmu tidak memiliki harta karun lain yang layak untuk kuperhatikan. Saya hanya datang untuk mencari seseorang, dan saya tidak tertarik pada hal lain. Jika Anda tidak bisa mendapatkan cold light pearl, maka masalah ini akan berakhir. Jangan terus membuang-buang waktuku. Yaking memandangi penampilan ganas orang gila di hadapannya. Sebenarnya, berdiri di sini pun membutuhkan keberanian. Mungkin itu tidak sesuai dengan kesombongannya, tapi dia memang seorang wanita yang berani dan berpengetahuan. Sebenarnya, dia sudah memikirkan masalah Mutiara Cahaya Dingin berkali-kali. Seseorang bahkan tidak dapat mengandalkan bantuan eksternal untuk maju dari alam normal ke alam surga, dan seseorang hanya dapat mengandalkan pemahamannya sendiri. Jadi bagaimana mungkin Mutiara Cahaya Dingin bisa membantu seseorang maju dari alam surga ke alam Raja Surgawi? Ini adalah sesuatu yang selalu membuatnya bingung. Jika memang seperti ini, lalu mengapa klan bintang lain tidak datang untuk merebutnya? Jika Mutiara Cahaya Dingin mampu meningkatkan kemungkinan untuk menerobos, maka klan-klan besar di alam semesta pasti sudah merebutnya sejak lama. Lagi pula, tidak ada seorang pun yang tidak suka memiliki lebih banyak ahli realem Raja Surgawi, bahkan jika itu adalah klan Hachiko. Di mata klan Hachiko, Cloud Reading Rache bukanlah apa-apa, jadi mengapa mereka tidak merebutnya? Yaking tidak berpikir bahwa Coldlight Pearl benar-benar membantu seperti rumor yang beredar. Jika kesimpulannya benar, maka ketika membandingkan harta karun yang hanya sedikit lebih baik dengan status seumur hidupnya, sejujurnya, dia masih lebih bersedia memilih yang terakhir. Dia tidak percaya bahwa kekuatan Cloud Reading Rache akan berubah karena Mutiara Cahaya Dingin, namun seluruh hidupnya akan berubah karenanya. Hidupnya baru saja dimulai, dan ia masih memiliki waktu yang sangat panjang dalam hidupnya. Dia tidak ingin menghabiskan sisa hidupnya menyesali keputusan yang dia buat hari ini setelah ras orang gila pergi. Karena itu, Yaking mengertakan gigi dan tiba-tiba mengangkat kepalanya untuk melihat ke arah Luan. Baiklah, aku akan mengambilkan Cold Light Pearl untukmu. Kesuksesan. Luan merasa senang di hatinya, namun ekspresinya tetap tidak berubah saat dia bertanya. Apakah kamu yakin sudah memikirkannya dengan matang? Tentu saja aku akan memikirkannya dengan matang. Suara Yaking terdengar sedikit kejam saat dia berkata, tetapi aku akan mengatakannya terlebih dahulu. Aku mungkin tidak bisa mendapatkan Mutiara Cahaya Dingin ini sendirian, dan kemungkinan besar aku akan membutuhkan bantuanmu. Aku, Luan berkata, Patriar keras berkuda awan berada di ibu kota kekaisaran, jadi bukankah aku akan mendekati kematian jika aku mengambil tindakan. Patriar Cloud Reading Rache sering keluar, jadi aku akan mencari peluang yang cocok. Yaking segera berkata, Luan merenung selama dua tarikan napas sebelum menganggup ketika dia mendengar ini, lalu dia berkata dengan dingin, tetapi kamu harus cepat. Aku akan pergi setelah kelompok pedagangmu membantuku menemukan orang itu, dan kamu hanya punya waktu ini waktu. Baiklah, Yaking langsung berkata, aku akan cepat. Karena sudah seperti ini, aku akan menunggu kabarmu di sini. Luan berjalan ke samping dan duduk sambil berkata, kamu boleh pergi jika tidak ada yang lain. Luan memintanya pergi sekali lagi, menyebabkan hati Yaking mengerut. Bahkan jika ada hal lain yang ingin dia katakan di dalam hatinya, dia tidak berani mengatakan apapun dan hanya bisa berbalik dan pergi. Yaking menghilang dari persepsi Luan. Di ibu kota kekaisaran, Luan tidak berani melepaskan persepsinya terlalu banyak, jika tidak, hal itu akan menarik perhatian dan kecurigaan orang lain. Apalagi sebagai wanita yang paling disayangi Tuan Muda, memang sangat mudah bagi wanita ini untuk mendapatkan informasi terkait Cold Light Pearl. Selama wanita ini bisa memastikan di mana Cold Light Pearl disembunyikan, maka segalanya setelah ini akan jauh lebih mudah. Tanda pisah, Tanda pisah, Tanda pisah, Tanda pisah, Tanda pisah, Di sungai Bintang Surgawi, di bintang yang sangat terpencil yang sangat jauh dari bintang abadi. Bintang ini sangat tidak mencolok dan tidak memiliki tanda-tanda kehidupan, namun ada beberapa bangunan di sana. Di salah satu gedung, beberapa orang sedang duduk di sana dan mendiskusikan sesuatu, terutama ketika salah satu dari mereka mengatakan sesuatu. Air bencana setan, salah satu dari mereka bertanya pada Fiersteiger, Kamu bilang seseorang ingin membeli Demon Calamity Water hari ini? Ya, Fiersteiger menganggup dan berkata, Orang ini bertanya-tanya dan kemudian diperkenalkan kepada saya. Saya juga sangat terkejut. Siapa dia? Orang ini bertanya lagi, mengapa dia menginginkan air bencana setan? Itu suku gila. Fiersteiger berkata, Dia tidak mengatakannya, dan menurut aturan, Saya tidak bisa bertanya terlalu banyak. Aku juga menjualnya padanya. Sesuai dengan kondisi Anda, saya memintanya untuk membawa Cold Light Pearl atau kepala Lonemun. Alasan Fiersteiger mengajukan dua pilihan ini justru karena kedua pilihan tersebut diatur oleh orang yang berbicara. Alasan dia mendengarkan pengaturan orang ini adalah karena orang inilah yang menemukan air bencana iblis. Grup Darkfin sangat adil. Siapapun yang menemukan sesuatu, memperolehnya, dan menjualnya dengan harga sepenuhnya ditentukan oleh orang itu, dan tidak ada orang lain yang akan ikut campur. Suku orang gila ini seharusnya pergi untuk mendapatkan mutiara cahaya dingin. Fiersteiger melanjutkan, Lagi pula, Lonemun bisa berteleportasi dan bisa muncul dan menghilang secara tak terduga. Sebagai perbandingan, Cold Light Pearl ada di Cloud Reading Planet, jadi jauh lebih mudah. Jika suku gila ini benar-benar bisa membawa mutiara cahaya dingin, itu bisa dianggap memenuhi keinginanmu. 3.276 Heavenly Galaxy, Markas Garis Depan Chu Klan Chu Li membuat ulah lagi, dan selama dua hari berturut-turut. Untungnya, dia lebih terkendali ketika dia membuat ulah di depan Chu Yu, tidak seperti ketika dia membuat ulah di depan Jiang Yuan. Meski begitu, amukannya selama dua hari berturut-turut tidak mudah diredakan, dan cukup melelahkan. Alasan kemarahannya sederhana saja. Dua hari yang lalu, yaitu sehari setelah Fu Yu pergi ke Klan Tianji untuk bernegosiasi, kedua belah pihak mengumumkan kerjasama mereka kepada publik, dan hal itu segera mengguncang seluruh Bima Sakti. Klan Tianji adalah klan yang sangat besar di Bima Sakti, dan merupakan salah satu klan terkuat setelah planet abadi. Itu bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan kolaborasi Luan sebelumnya. Setiap klan di Klan Hachiko ingin mengikat Klan Tianji, tetapi mereka tidak menyangka klan Fu akan berhasil. Yang lebih penting lagi, proses kerjasama tersebut tidak disembunyikan dari publik, bahkan kedua belah pihak sengaja membocorkan informasi tersebut ke publik. Proses negosiasi tidak dipimpin oleh klan Fu, melainkan oleh Luan dan Tuan Muda Sengoku. Ketika semua orang mendengar berita ini, mereka semakin terkejut. Tidak ada yang menyangka bahwa Luan dan Yao akan menjadi orang yang mengalahkan orang tangguh seperti klan Tianji. Meskipun pengaruh Sengoku merupakan faktor besar dalam proses negosiasi, semuanya adalah milik Luan dan klan Fu, dan hasilnya sukses. Hasilnya adalah yang paling penting, dan faktanya, kekuatan klan Fu segera menjadi lebih kuat. Justru karena itulah reputasi Luan segera meningkat di seluruh galaksi, seperti matahari di tengah hari. Reputasi Yao pun langsung melejit. Tuan Muda Alam Surgawi ini segera menjadi fokus perhatian semua orang. Kemunculan Tuan Muda Sengoku di Bima Sakti merupakan berita penting yang terjadi 13 ribu tahun yang lalu, dan pasti akan menimbulkan keributan, apalagi dia telah merundingkan hal seperti itu. Yang lebih membuat iri adalah terlepas dari apakah itu Tuan Muda Klan Fu, pemimpin delapan klan kuno, atau Tuan Muda Alam Surgawi, keduanya sebenarnya adalah istri Luan. Ini praktis sangat membuat iri. Semua orang membicarakan masalah ini, bahkan Departemen Internal Klan Cu. Selama dua hari terakhir, mereka mengadakan pertemuan untuk membahas cara menghadapinya. Hal ini karena ketika Ras Tian Ji bergabung dengan Klan Fu, akan ada banyak ras lain yang akan bergabung dengan Klan Fu, termasuk beberapa ras yang lebih besar. Hal ini membuat Cu Li semakin marah dan tidak bisa berhenti. Seolah-olah seluruh galaksi berputar di sekitar pasangan yang bersinah ini. Cu Yu juga sangat sibuk dua hari ini, tetapi begitu dia punya waktu luang, dia akan kembali menemaninya. Cu Yu tahu betapa kesal dan marahnya adiknya, tapi adiknya menolak mendengarkan nasihatnya. Benar-benar mengkhawatirkan, ini adalah salah satu dari beberapa kali Cu Yu melihat adik perempuannya mengamuk. Dalam hatinya, dia merasakan simpati pada Jiang Yuan. Dia sebenarnya sudah mampu menanggungnya selama bertahun-tahun. Baiklah, baiklah, jangan terlalu marah. Cu Yu memandang adiknya dan mencoba membujuknya, masa depan masih panjang. Meskipun mereka tampaknya baik-baik saja sekarang, siapa yang tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Semakin tinggi dia terbang, semakin keras dia jatuh, dan semakin cepat dia mati. Pohon yang tinggi menarik angin, terutama pada masa perang. Tidak baik bagi mereka untuk bersikap terlalu mencolok. Namun, Cu Yu tidak tahu berapa kali dia mengucapkan kata-kata ini, tapi itu tidak berpengaruh apapun. Cu Li tidak bisa menghilangkan kemarahan di hatinya. Dia segera melihat ke arah Cu Yu dan bertanya, bahkan jika tidak ada cara untuk membuat pasangan pesina ini mati sekarang, apakah ada cara untuk membuat mereka menderita? Saya tidak ingin melihat wajah sombong mereka. Memikirkannya saja membuatku sangat marah hingga seluruh tubuhku sakit. Ini, Cu Yu jelas berada dalam posisi yang sulit. Jika ada metode seperti itu, dia pasti sudah melakukannya sejak lama. Mengapa menunggu sampai sekarang? Dia segera membuka mulutnya untuk terus membuju adiknya, tapi tiba-tiba dia memikirkan sesuatu. Mata Cu Yu menjadi dingin. Setelah berpikir beberapa saat, dia berkata, memang ada sesuatu yang terjadi akhir-akhir ini. Mata Cu Li langsung berbinar. Dia buru-buru datang ke depan Cu Yu dan bertanya, ada apa? Baru-baru ini, delapan klan kami akan bekerja sama untuk menjalankan misi. Cu Yu berkata dengan serius, kecerdasan kami telah menemukan benteng dari Rasroh, dan benteng ini mungkin tidak kecil. Namun, intelijen dari benteng ini tidak cukup akurat. Kami hanya dapat memastikan bahwa ia berada di dalam galaksi, namun kami tidak dapat memastikan di bintang mana ia berada. Ada cukup banyak bintang di galaksi ini. Hanya bintang cincin besar saja yang mempunyai 12. Untuk menghindari peringatan musuh, delapan klan akan mengambil tindakan pada saat yang sama dan menuju ke setiap bintang cincin. Selama kita menemukan musuh, kita akan segera bertarung. Jumlah orang yang dikirim dari setiap bintang harus memastikan bahwa kita tidak akan dirugikan jika bertarung sendirian. Kami akan menunggu bala bantuan dari bintang lain tiba. Karena itu juga skala pertempuran ini tidak kecil. Setiap klan harus mengirimkan banyak orang. Lanjut Cuyu. Saya mendengar bahwa bahkan Raja Surgawi pun akan dimobilisasi. Jika ada Raja Surgawi di kubur Rasroh, mereka dapat menjamin keselamatan semua orang. Cuyu benar. Klan Hachiko memang punya rencana seperti itu, dan isi operasinya pada dasarnya sama. Meskipun Raja Surgawi sangat kuat, mereka tidak dapat mengandalkan kekuatan mereka sendiri untuk menyelesaikan pencarian seluruh bintang. Mereka masih membutuhkan Raja Surgawi untuk menyelidikinya. Begitu musuh diketahui sedang berperang, Raja Surgawi di alam semesta yang luas akan segera dapat menemukan dan memberikan bala bantuan. Jika Rasroh memiliki Raja Surgawi, mereka akan memancing mereka untuk bertarung. Jika Rasroh tidak memiliki Raja Surgawi, mereka akan langsung melenyapkan semua Raja Surgawi untuk mengurangi korban di pihak mereka. Apa maksudmu? Culi bertanya setelah mendengar ini. Maksudmu, Luan juga akan pergi. Tentu saja, kami tidak membawanya ke dalam rencana. Lagi pula, dia bukan anggota klan Hachiko yang sebenarnya, kata Cuyu. Cuyu berkata, Namun, kami dapat merilis berita palsu yang mengatakan bahwa Luan akan berpartisipasi. Dengan cara ini, setelah berita tersebut menyebar, Luan akan berada dalam posisi yang sulit. Jika dia ikut serta, dia akan berada dalam bahaya besar. Jika dia tidak berpartisipasi, reputasi yang baru saja dia kumpulkan akan jatuh dan dia akan ditertawakan. Apapun yang terjadi, kami akan menang. Mata Culi langsung berbinar saat mendengar ini. Namun, dia segera mengerutkan kening dan bertanya, tapi bukankah ini operasi rahasia dari delapan klan? Bagaimana kita akan menyebarkan beritanya? Bukankah ini akan merusak operasi dan membuat musuh mengetahuinya terlebih dahulu? Dengan cara ini, musuh pasti akan mundur, dan Luan tidak akan berada dalam bahaya. Berita itu pasti tidak akan bocor ke orang di luar klan Hachiko, kata Cuyu sambil tersenyum. Selama tersebar di dalam klan Hachiko, itu sudah cukup. Saat ini klan Hachiko sudah sering berkomunikasi mengenai hal tersebut. Bahkan bawahannya pun berkomunikasi satu sama lain. Berita seperti ini akan menyebar dengan sangat mudah. Setelah mendengar penjelasan kakaknya, Culi langsung tertawa. Kalau begitu, dia tidak perlu khawatir. Dia hanya harus berdoa agar klan Fu akan menghadapi musuh di planet yang mereka tuju. Terutama jika mereka menghadapi musuh dari alam Raja Surgawi, Luan dan semua anggota klan Fu akan terbunuh di tempat. Mereka bahkan tidak dapat memberikan dukungan tepat waktu. Oke, Culi buru-buru berkata, Saudaraku, cepat lakukan. Jika ada penundaan, tidak akan ada cukup waktu untuk menyebarkan berita. Jangan khawatir, pasti ada cukup waktu. Cuyu berkata sambil tersenyum, kami masih mencoba untuk mengkonfirmasi informasi mengenai klan Roh, untuk menghindari jatuh ke dalam perangkap mereka. Setidaknya masih ada tujuh hari sebelum kita berangkat. Ada cukup waktu untuk menyebarkan berita. Serahkan masalah ini padaku. Saya punya banyak teman di klan lain. Akan mudah bagi saya untuk menyebarkan berita. Saudaraku, kamu yang terbaik. Culi sangat senang sehingga dia langsung melompat ke pelukan Cuyu. Akhirnya, ada sesuatu yang bisa membuatnya melampiaskan amarahnya dan membuatnya merasa sedikit lebih bahagia. Cuyu dengan sayang menepuk punggung adiknya dan berkata, masih ada yang harus kulakukan. Aku akan menemanimu setelah aku menyelesaikannya. Ini juga saat yang tepat untuk mengatur masalah ini. Jangan marah lagi. Selamat tidur dan tunggu kabar baik saya. Oke, Culi menganggup gembira dan berkata, Saudaraku, cepat kembali. Cuyu mencium kening Culi, lalu segera pergi dan kembali ke tempat duduknya. Hanya Culi yang tersisa di ruangan besar itu. Dia akhirnya bisa bernapas lega dan berbaring di tempat tidur untuk beristirahat. Dia sangat berharap klan roh dapat membunuh Luan kali ini. Dia juga sangat berharap melihat Fuyu menangis sedih dan menjadi janda. Dia berharap kakaknya dapat membantunya melakukan apa yang tidak bisa dilakukan Jiang Yuan. Memikirkan Jiang Yuan, sudah lama sejak dia mengasingkan diri. Meski bukan waktu yang lama, dia tidak tahu berapa lama hingga dia keluar. Jika dia bersama kakaknya karena kesenangan terlarang, maka dia bersama Jiang Yuan karena dia sangat menyukainya. Dia sangat merindukan Jiang Yuan. Meskipun di matanya, Jiang Yuan memang tidak berguna, dan dia pernah berkata bahwa dia menyesal bersama Jiang Yuan, dia tahu betul bahwa itu hanyalah kata-kata kemarahan. Jika dia benar-benar membenci Jiang Yuan, dia pasti sudah lama membubarkan pernikahan mereka dan meninggalkan sisi Jiang Yuan. Namun, dia tidak melakukannya. Satu-satunya alasan adalah dia sangat menyukai Jiang Yuan dan memiliki perasaan yang sangat mendalam terhadap pria ini. Terkadang, jika dipikir-pikir, mungkin dia telah melakukan kesalahan di kehidupan sebelumnya hingga menjadikannya seperti pria seperti itu. Itu adalah hukuman dari surga. Namun, tidak ada yang bisa dia lakukan. Bagaimanapun, dia tidak bisa mengendalikan hatinya. Dia harus membuat pria ini hanya memperhatikannya. Dia pun harus membuat anak laki-laki ini hanya keluar dari perutnya. 3.277 Dua hari kemudian. Dalam dua hari ini, Yuan menghabiskan sebagian besar waktunya dengan tenang berkultivasi di halaman. Tentu saja, dia tidak bisa mengembangkan kekuatannya sendiri. Jika tidak, melepaskan kekuatannya akan mengungkap identitasnya. Dia menghabiskan sebagian besar waktunya untuk mengembangkan akal ilahi. Bagaimanapun, istrinya mengatakan bahwa dia dapat mengembangkan serangan indera ketuhanan dan bahkan ilusi. Serangan rasa spiritual selalu menjadi titik lemah Yuan, bahkan kurang. Meskipun dia memiliki kekuatan pertahanan yang sangat kuat, jika dia tidak memiliki domain sebesar itu, itu akan menyianyiakan wilayah Yuan saat ini. Yuan bukanlah orang yang fanatik, dia juga tidak memiliki prasangka apapun terhadap pengembangan serangan indera ketuhanan. Terlebih lagi, dia telah mempelajari teknik menundukkan roh primordial sejak lama. Sekarang, kesadaran keilahiannya tidak hanya memiliki atribut kematian, tetapi juga atribut kehidupan. Meskipun Luan tidak bisa mempelajari serangan indera ketuhanan dari Rasroh, dia bisa memperoleh seni abadi indera ketuhanan Sengoku. Yao juga telah memberinya banyak seni abadi kesadaran ilahi, dan Luan perlahan mempelajarinya. Faktanya, di dalam hati Luan, dia tidak hanya menginginkan serangan indera ketuhanan, tetapi juga indera ketuhanan yang lebih kuat. Misalnya, klan Dewa Mistik. Misalnya, klan Fu. Faktanya, Luan sudah mempunyai ide ini sejak lama. Hanya setelah dia berhasil menyempurnakan Jikiao dari klan Tianji, ide ini semakin kuat di hatinya. Dia percaya bahwa serangan indera ketuhanannya harus lebih kuat daripada serangan kebanyakan orang karena, selain klan Dewa Mistik dan Tian Sui, yang tidak dia pahami, hampir semua orang harus mempersiapkan serangan indera ketuhanan di lautan kesadaran mereka sebelum melepaskannya. Namun, dia tidak perlu melakukannya. Sama seperti Jikiao, dia memiliki kemampuan spasial yang kuat dan bahkan bisa mengendalikan perasaan ilahi di luar tubuhnya. Hanya berdasarkan hal ini saja, dia bisa melakukan banyak hal. Misalnya, kebanyakan orang hanya bisa melepaskan serangan mereka dalam garis lurus setelah selesai di lautan kesadarannya. Karena mereka tidak dapat mengendalikannya di luar tubuh mereka, mereka tidak dapat mengubahnya. Luan, sebaliknya, berbeda. Bahkan jika ruang menjadi sangat tidak stabil dalam pertempuran antara para penggarap tingkat surga, membuatnya semakin sulit untuk menggunakan serangan indera ilahi tanpa pembawa, Luan dapat melepaskan kekuatan spasialnya sendiri, dan bahkan dapat melepaskan kekuatan gelap. Jika Luan benar-benar dapat mengembangkan serangan indera spiritualnya hingga dia dapat menggunakannya sesuka hatinya, itu akan sangat membantunya. Itu tidak akan lebih lemah dari salah satu atribut ekstrim di tubuhnya. Meskipun dia menghabiskan sebagian besar waktunya di sini, ada juga saat di mana dia tidak berada di rumah atau bahkan di reading cloud planet. Dia kembali ke markas garis depan klan Fu satu kali dan kembali ke planet abadi satu kali. Saat bertemu Fuyu, Fuyu meminta bawahannya untuk membawa Luan ke bintang terpencil yang tidak berpenghuni. Itu akan menjadi tempat di mana Luan akan tinggal sebagai anggota suku gila. Lagipula, dia harus berusaha sekuat tenaga saat sedang berakting. Jika ada kebutuhan, dia harus memilikinya. Luan juga menghabiskan sejumlah waktu untuk membiasakan diri dengan lingkungan di planet ini dan menciptakan jejak kehidupan tertentu. Dalam dua hari terakhir, orang-orang dari kamar dagang klan Gao datang mencari Luan dua kali. Pertama kali adalah ketika ketua klan Gao secara pribadi datang menemui Luan. Meski begitu, sikap Luan sangat dingin, sejalan dengan karakternya. Kedua kalinya adalah ketika Gao Kuan datang sendiri, dan dia hanya mengatakan bahwa klan Gao melakukan yang terbaik untuk menemukannya dan meminta Luan untuk tidak cemas. Luan tentu saja tidak peduli dengan informasi klan Gao, dan dia hanya peduli dengan informasi Yaking. Saat ini, pagi baru saja lewat, dan sudah siang. Luan duduk bersila dengan mata terpejam saat dia berkultivasi. Tepat pada saat ini, alisnya sedikit berkerut, dan dia membuka matanya untuk melihat ke arah halaman. Dia di sini. Benar saja, sesosok tubuh sedang berdiri di halaman, dan itu tidak lain adalah Yaking. Yaking mengenakan pakaian biasa dan bahkan sedikit tidak mencolok. Setelah dia memasuki halaman, dia langsung melihat Luan karena pintu kamar tempat Luan berada tidak tertutup, jadi Luan sedang duduk bersila dalam garis pandang Yaking. Yaking segera berlari ketika dia melihat Luan dan dengan cepat memasuki ruangan, lalu dia buru-buru menutup pintu sebelum menghela nafas lega. Luan sedikit mengernyit saat melihat ke arah Yaking, sedangkan Yaking terkejut saat melihat ekspresi Luan, dan dia buru-buru berkata, Aku khawatir ada yang mengikutimu. Untungnya, tempat ini sangat jauh dari perbatasan ibu kota kekaisaran. Jika saya tinggal di kawasan kota utama, saya tidak akan berani datang ke sini di siang hari bolong. Ketika dia mendengar Yaking, Luan pada akhirnya tidak melanjutkan masalah itu, dan dia bertanya, Apa, apakah kamu sudah membuat kemajuan? Tentu saja, apakah kamu tidak tahu siapa aku? Yaking sangat percaya diri dan berkata, Tuan muda sangat menyukaiku. Aku hanya perlu berpura-pura tidak peduli dan menyebutkan mutiara cahaya dingin, dan dia akan memberitahuku segalanya. Apakah begitu? Luan bertanya, Apa hasilnya? Mutiara cahaya dingin ada di dalam cincinnya. Yaking segera berkata, dia tidak secara khusus menyembunyikannya di tempat lain. Seperti yang diharapkan. Ini adalah kemungkinan terbesar. Bagaimanapun, yang paling aman adalah meletakkannya di tangannya sendiri, dan dia tidak akan bisa tidur nyenyak dimanapun dia menyembunyikannya. Bukan hanya Tuan muda klan Clute Mounting yang melakukan ini, dan faktanya, kebanyakan orang juga seperti ini. Hanya sedikit informasi ini, Luan mengungkapkan ekspresi tidak senang dan bertanya dengan suara rendah. Terus, Yang saya inginkan adalah bendanya, bukan tempatnya. Hati Yaking menegang ketika dia mendengar ini, dan dia buru-buru berkata, Jangan cemas. Tuan muda sering meninggalkan ibu kota kekaisaran dan bahkan sering menyembunyikan identitasnya untuk mencari kesenangan di dunia fana. Dia pasti akan mengajakku. Pada saat itu, selama saya memberitahu Anda, Anda dapat langsung bergerak dan merebutnya. Saya hanya bisa melakukan sebanyak ini. Jika kamu tidak mampu meraihnya bahkan seperti ini, maka kamu hanya bisa menyalahkan dirimu sendiri karena tidak memiliki kemampuan. Biarpun kamu tidak berhasil, kamu harus membantuku membunuh seseorang. Rebut sendiri. Menurut informasi, Tuan muda klan Cloud Reader berusia sekitar 300 tahun pada tahun ini, dan dia memasuki alam Empyrean sekitar 130 tahun yang lalu. Meskipun kekuatannya tidak bisa dianggap sangat kuat di alam Empyrean, dia juga tidak bisa dianggap lemah. Namun jika dia bertarung dengan kekuatan penuhnya, Luan masih memiliki tingkat kepercayaan tertentu untuk bisa menang. Bahkan jika dia tidak bisa mengalahkan Luan, dia yakin bisa melarikan diri. Tapi, Luan takut pada ahli alam Raja Surgawi. Aku tidak berani mengambil tindakan dengan Patriark klan Cloud Reader di sini, kata Luan Dingin. Ini, Yaking menggigit bibirnya dengan ringan dan berpikir dalam hatinya, klan orang gila ini tidak terlalu berani dan tidak berada di ibu kota kekaisaran. Mungkinkah Patriark klan Cloud Reader menyadarinya? Dia berpikir serius sejenak sebelum berkata, baru-baru ini, Patriark sering meninggalkan bintang. Seharusnya, dia sibuk dengan banyak hal selama perang. Meskipun Patriark ada di sini sekarang, saya yakin dia harus pergi dalam beberapa hari. Setelah Patriark pergi, saya akan segera membawa Tuan Muda keluar dari ibu kota kekaisaran. Saat itu, Anda bisa bergerak. Luan merenung sejenak ketika mendengar ini, lalu dia berkata, baiklah. Tapi aku harus memperjelasnya dulu. Yaking segera berkata, saya akan menemani Tuan Muda, jadi apapun yang terjadi, Anda tidak boleh melukai saya karena pertempuran itu. Selain itu, Anda sama sekali tidak boleh menimbulkan terlalu banyak kerugian pada Tuan Muda, dan Anda tidak boleh mengancam nyawa Tuan Muda. Jika dia mati, maka tak ada gunanya apapun yang kulakukan. Alis Luan jelas menjadi lebih rapat setelah berulang kali diangkat oleh Yaking, dan bahkan sampai sejumlah niat membunuh terpancar. Di bawah tekanan Luan, wajah Yaking menjadi pucat, dan bahkan keringat muncul di wajahnya. Tapi dia mengertakan gigi dan bertahan tanpa menyerah. Baiklah, setelah beberapa saat, Luan akhirnya berkata, targetku adalah mutiara cahaya dingin, dan aku tidak tertarik dengan kehidupan manusia. Selama proses merebutnya, Tuan Muda Klan Cloud Reader pasti akan bertarung mempertaruhkan nyawanya. Selama dia tidak melakukan terlalu banyak tindakan putus asa, saya bisa meminimalkan kerugiannya. Sedangkan untukmu, aku tidak akan menyakitimu sedikitpun. Yaking menghela nafas lega ketika dia mendengar orang gila itu, dan dia merasa nyaman dengan cara ini. Dia segera berkata, saya kira Patriark pasti akan pergi dalam tiga hari ke depan. Selama Patriark pergi, saya akan segera memberitahu Anda dan mengajak Tuan Muda keluar untuk bersenang-senang. Lokasinya adalah aula musik paling terkenal di Great Sky City, Kerajaan Penyeberangan Utara. Anda bisa melakukan persiapan terlebih dahulu. Luan mengingat lokasinya dan berkata, sebaiknya kamu tidak berbohong padaku. Jika kalian berdua tidak datang, maka aku akan mengambil nyawamu. Tubuh Yaking bergetar ketika dia mendengar ancaman telanjang Chen Xi, tapi dia segera berkata, jangan khawatir, aku sama sekali tidak akan menarik kembali kata-kataku, dan aku harap kamu juga tidak akan menarik kembali kata-katamu. Begitu dia selesai berbicara, Yaking dengan cepat meninggalkan halaman dan menuju istana kekaisaran. Dalam tiga hari, mata Luan sedikit menyipit. Niat awalnya bukanlah untuk menyakiti Tuan Muda ini. Lagi pula, merampas harta milik Tuan Muda sudah merupakan tindakan yang sangat jahat, dan akan lebih buruk lagi jika dia menyakiti Tuan Muda juga. Adapun wanita ini, dia juga tidak ingin menyakitinya. Bagaimanapun, dia telah membantunya, dan meskipun itu kesepakatan yang buruk, dia harus menepati janjinya. Tapi karena dia berusaha sekuat tenaga untuk tidak menyakiti orang lain, maka operasi kali ini akan menjadi sangat sulit. Dia memang harus pergi ke kota ini terlebih dahulu dan melihat apakah dia bisa melakukan persiapan terlebih dahulu. Benar saja, sebagai wanita di sisi Tuan Muda, meskipun Yaking tidak dapat berpartisipasi dalam urusan ini, dia masih memahami banyak hal. Setelah dua hari berikutnya, dia tiba-tiba-tiba di halaman rumah Luan sekali lagi dan berkata dengan sangat tergesa-gesa, Patriark sudah pergi. Saya pasti akan membawa Tuan Muda ke kota langit besar dalam waktu dua jam. Setelah memberikan instruksinya, Yaking segera pergi, hanya menyisakan Luan sendirian di halaman rumah. Karena Reading Cloud Patriark telah pergi, itu berarti Reading Cloud Star telah kehilangan ahli realem Raja Surgawi. Jika persepsi seorang ahli di alam kultivasi yang sama tiba di sekitarnya, Luan pasti bisa menyadarinya. Tapi tidak ada sama sekali di sekitar, dan itu menandakan bahwa tempat itu sangat aman. Karena sudah seperti ini, Luan tidak perlu menyembunyikan kekuatannya. Ruang di sekelilingnya langsung berfluktuasi seiring perubahan koordinat, dan kemudian sosoknya langsung menghilang dari ibu kota kekaisaran. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Tanda pisah, tanda pisah. Kerajaan penyeberangan utara, kota langit besar. Grid Sky City bukanlah ibu kota kerajaan, tetapi merupakan salah satu kota yang sangat besar, dan sangat terkenal dengan ruang musiknya. Bahkan di seluruh Reading Cloud Star, ruang musik Grid Sky City menduduki peringkat teratas. Tentu saja ada banyak wanita di ruang musik, dan dengan status Tuan Muda Klan Awan Berkuda, mustahil baginya untuk pergi ke rumah bordil. Selama dia mengeluarkan cukup uang, banyak wanita di ruang musik yang bersedia membelinya. Tuan Muda Klan Awan Berkuda secara alami tidak bisa bertindak dengan identitas aslinya ketika dia keluar untuk mencari kesenangan. Kalau tidak, wanita-wanita ini pasti akan bergantung padanya. Pada saat itu, akan sulit untuk mengatasinya, dan itu tidak baik bagi reputasi Tuan Muda. Yaking memahami pikiran Tuan Muda dengan sangat baik. Tidak hanya bersedia menemani Tuan Muda, dia bahkan bersedia berinisiatif membantu Tuan Muda mencari wanita di luar, sehingga membuat Tuan Muda merasa sangat puas. Yaking sedikit banyak terpengaruh oleh masalah ini karena bisa begitu disukai. Namun operasi kali ini sangat beresiko karena setelah Tuan Muda diserang, Tuan Muda pasti akan mencurigai Yaking. Jadi sejak dia bertemu Luan, dia telah melakukan banyak firasat dan mencoba yang terbaik untuk menjauhkan diri dari masalah ini, dan dia juga membiarkan kelompok pedagang Klan Gao menghindari keterlibatan. Untungnya, berita tentang Luan menjadi tamu Klan Orang Gila hanya diketahui oleh Klan Gao, dan tidak menyebar. Sosok Luan muncul di sudut ruangan terbengkalai di Great Sky City, dan ruangan ini berada di dalam aula musik. Studio musik itu sangat besar. Ada banyak tempat pertunjukan, serta banyak ruang istirahat. Luan tidak tahu kemana Tuan Muda Klan Cloud Reader dan Yaking akan pergi, jadi dia menunggu sementara di sini. Persepsi spasialnya menyebar. Jika dia menggunakan kekuatan lain untuk memobilisasi kekuatan ruang, itu juga akan dirasakan oleh orang lain di alam yang sama. Namun, kekuatan luar angkasa Luan tidak akan terasa. Ini juga mengapa Luan curiga bahwa dia benar-benar memahami kekuatan ruang. Dia merilis persepsi spasialnya untuk menutupi seluruh ruang musik. Ada banyak hal kotor yang terjadi, tapi dia tidak peduli. Hanya setengah jam kemudian, susunan teleportasi tiba-tiba terbuka di aula musik, dan dua sosok keluar dari sana. Meskipun Luan tidak mampu menyebarkan energinya untuk merasakan aura kedua orang ini, persepsi spasialnya telah sepenuhnya menutupi garis besar sosok wanita itu, dan sangat mudah baginya untuk menentukan bahwa dia adalah Ya King. Ya King sedang memegangi seorang pria, sedangkan, meskipun pria ini menahan auranya, dia tidak dapat sepenuhnya menahannya dan menyebarkannya jauh-jauh, dan Luan merasakan bahwa dia jelas-jelas berada di alam surgawi. Benar sekali, orang ini adalah tuan muda dari suku Cloud Reader. Di pintu masuk, tuan muda klan Cloud Reading, Huang Yunhe, dan Ya King berjalan masuk dengan langkah besar. Di mata orang awam, gedung musik ini adalah gedung musik yang mulia, namun di matanya, ini hanyalah rumah bordil kelas atas. Hingga saat ini, dia belum pernah bertemu dengan wanita yang tidak bisa tergerak oleh uang. Faktanya, selama dia mengeluarkan sedikit uang, para wanita ini akan melemparkan diri ke arahnya. Huang Yunhe dan Ya King mengenakan pakaian yang sangat mewah, dan mereka murah hati dengan uang mereka. Resepsionisnya sangat pengertian dan segera membawa mereka berdua ke kamar terbaik. Saat ini, hari sudah malam, dan sudah waktunya mendengarkan musik. Jika mereka berhubungan segera setelah mereka muncul, itu akan menjadi terlalu tidak romantis, dan mereka akan melewatkan tahap memilih pasangan. Dalam proses mengapresiasi musik, mereka bisa memilih, dan ini lebih menarik lagi. Luan tidak ingin membuang waktu, dan dia tidak ingin melihat Huang Yunhe menggunakan uang untuk mencari kesenangan. Bergerak berarti bergerak, dan hal yang sama terjadi di sini. Kebetulan musiknya sangat keras, dan suaranya bisa berkurang sedikit. Setelah pertunjukan dimulai, Luan segera memasuki ruang kedua dan berpindah ke ruangan di belakang mereka berdua. Persepsi spasialnya mampu dengan jelas merasakan cincin spasial di jari Huang Yunhe, dan dia juga dapat dengan jelas merasakan peralatan pertahanan di tubuh Huang Yunhe. Meskipun Luan tidak memperhalus senjata, dia adalah orang yang cerdas. Lagipula, dia bahkan bisa meniru peralatan dari Heaven's Legacy Race. Dia segera membedakan bahwa dua peralatan pertahanan di tubuh Huang Yunhe mengharuskan Huang Yunhe melepaskan energinya sendiri untuk mengaktifkannya. Dengan kata lain, jika dia tidak memberi Huang Yunhe kesempatan untuk bereaksi, maka kedua peralatan pertahanan ini tidak akan berguna. Sebenarnya Luan sangat ingin mencoba serangan Divine Sense-nya, karena jika serangan Divine Sense-nya tepat, maka efeknya bisa menundukkan musuhnya secara instan. Tapi serangan Divine Sense yang dikembangkan Luan sekarang semuanya terkait dengan energi kehidupan, dan kemungkinan besar dia akan dikenali dan menyeret sengoku turun bersamanya. Dia tidak berani mengambil risiko ini, jadi dia tetap berniat mengambil tindakan. Sasarannya adalah kepala Huang Yunhe, dan dia harus menjatuhkan Huang Yunhe dengan satu serangan. Ah ah! Musik yang dimainkan menjadi semakin berirama, sedangkan Huang Yunhe mulai menari dengan gembira mengikuti ritmenya, dan dia bahkan tidak bisa duduk diam. Bagaimana dia bisa mendapat sedikitpun tanda pertahanan? Di sisi lain, meskipun Yaking tersenyum patuh di permukaan, hatinya sangat gugup. Dia tidak tahu kapan ras orang gila akan bergerak, dia juga tidak tahu apakah hal itu akan mempengaruhi dirinya. Bagaimanapun, kekuatannya terlalu rendah, dan bahkan sedikit kekuatan ahli alam surgawi mungkin akan merenggut nyawanya. Namun, tepat ketika Yaking sangat khawatir di dalam hatinya, dan bahkan wajahnya hampir pingsan, Luan bergerak. Ruang lapisan kedua langsung terbuka, dan Luan berjarak kurang dari satu meter dari Huang Yunhe. Sedangkan tangan kirinya telah tiba sebelum Huang Yunhe dan terbuka, langsung meraih seluruh wajah Huang Yunhe, dan pada saat yang sama, dia menghantamkan tinjunya dengan keras ke belakang kepala Huang Yunhe. Bang! Meskipun kekuatan Huang Yunhe sedikit lebih kuat dari Luan, tapi Luan yang memiliki tulang naga raja sangat kuat. Serangan ini melukai kepala Huang Yunhe di tempat, dan lautan kesadarannya sangat terpengaruh dan langsung tertutup. Huang Yunhe bahkan tidak punya waktu untuk bereaksi, dan dia hanya merasakan penglihatannya menjadi hitam sebelum dia langsung pingsan. Luan memegangi wajah Huang Yunhe, menyebabkan dia tidak terlempar dengan satu pukulan pun. Selama proses tersebut, Luan mencoba yang terbaik untuk menahan kekuatannya, namun meski begitu, dia tetap melukai Yaking. Meskipun nyawa Yaking tidak dalam bahaya, dia tetap pingsan di tempat dan menderita luka berat. Setelah menjatuhkannya, Luan segera melepaskan energi spasialnya dan membuka cincin spasial. Meskipun cincin spasial ini memerlukan metode khusus untuk membukanya, itu tidak berguna bagi Luan. Segera, semua yang ada di dalam lingkaran spasial berada dalam genggaman Luan. Target Luan hanyalah mutiara cahaya dingin, dan dia tidak akan mengambil apapun lagi. Dia segera menemukan apa yang diinginkannya. Mau bagaimana lagi, mutiara cahaya dingin ditempatkan di posisi paling tengah dari cincin spasial, dan bahkan dilindungi oleh kotak berokat yang sangat berharga. Setelah Luan mengeluarkan mutiara cahaya dingin, dia segera merasakan energi yang sangat besar di dalamnya. Itu memang barang bagus. Setelah mendapatkan mutiara cahaya dingin, Luan tidak akan tinggal lebih lama lagi. Dia tidak menepati janjinya dan tidak mau membantu Yaking membunuh. Namun, Yaking memang telah membantunya, dan tidak peduli apa tujuan Yaking, dia pasti akan memberi hadiah pada wanita ini setelah masalah ini selesai. Ruang di sekitar Luan langsung mengalami perubahan, dan kemudian, sosok Luan menghilang dari Cloud Reading Star, meninggalkan sepasang pria dan wanita di dalam ruangan. Karena ini adalah ruangan terbaik, kecuali keesokan harinya, jika tidak, tidak akan ada orang yang mengganggu mereka. Bahkan pelayan di depan pintu tidak mendengar apapun dan berdiri diam di luar pintu sejenak. Sesaat kemudian, Ruang Yunhe menjadi orang pertama yang terbangun. Dengan sakit kepala yang luar biasa, dia melihat wanita tercintanya terbaring di genangan darah, dan dia segera menyadari bahwa dia telah diserang. Dia segera pergi ke sisi Yaking dan memperhatikan bahwa dia masih bernapas, jadi dia memberinya pil obat. Mustahil baginya untuk tidak melakukan apapun ketika seseorang menyerangnya, jadi dia segera menyadari cincin spasialnya dan segera membukanya. Dalam sekejap, Ruang Yunhe tersentak kaget. Ah! Jeritan ketakutan mengganggu semua musik dan bergema di seluruh kota Dacang. 3279 Bintang Makam Hitam Menyeberangi Kota Sungai Karena Luan telah meninggalkan Crossing River City selama lebih dari tiga hari, portal teleportasi yang dibelinya dihancurkan. Tentu saja, Luan bisa langsung berteleportasi ke kota, tapi dia tidak berani melakukannya. Bahkan jika Crossing River City tidak memiliki pembangkit tenaga listrik realem Raja Surgawi, ada banyak ras di galaksi. Mungkin salah satu dari mereka memiliki kemampuan merasakan ruang. Jika kemunculannya ketahuan, identitasnya sebagai anggota suku gila akan terbongkar. Luan tidak berani mengambil resiko, jadi dia hanya bisa masuk dari luar kota. Tentu saja Luan tahu betul bahwa memasuki kota dari luar juga merupakan hal yang sangat berisiko untuk dilakukan. Dia telah menyinggung seseorang di Crossing River City sebelumnya. Dengan jumlah orang yang mereka miliki, mereka dapat dengan mudah menutupi seluruh bagian luar kota dengan persepsi mereka dan memperluasnya hingga sangat jauh. Begitu dia muncul, dia pasti akan menarik perhatian mereka, dan mereka akan segera datang mencari masalah. Di tempat seperti Black Tomb Star, mencari masalah berarti bunuh diri. Satu-satunya kemungkinan yang aman adalah dia telah pergi selama empat hari. Pihak lain tidak memiliki kesabaran untuk menunggunya terlalu lama. Namun, menurut Luan, kemungkinan ini tidak besar. Orang yang bisa berkultivasi hingga tingkat ini pada dasarnya mampu menahan kesepian. Hanya empat hari mungkin bukan apa-apa. Ternyata tebakan Luan benar. Ketika dia muncul 200 mil di luar kota, dia segera merasakan bahwa dia diselimuti oleh persepsi. Terlebih lagi, kekuatan persepsi ini segera mengunci dirinya. Oh tidak. Luan mengerutkan kening. Sekarang dia adalah bagian dari suku gila, dia tidak bisa menggunakan kemampuannya apapun, jadi dia sudah sangat dibatasi. Lebih penting lagi, pihak lain memiliki banyak orang dan sangat kuat. Di saat yang sama, dia tidak memahami kemampuan orang-orang ini, jadi dia akan dirugikan jika mereka bertarung. Dia berada 200 mil jauhnya, yaitu sekitar 33 ribu kaki. Peluang terbesar Luan adalah langsung bergegas. Sebelum orang-orang di sekitar Crossing River City bereaksi, dia akan bergegas secepat yang dia bisa. Selama dia sampai di tepi gerbang kota, orang-orang ini tidak akan berani bertindak sembarangan. Jika tidak, jika dampak pertempuran memasuki kota, orang-orang ini tidak akan mampu menanggung akibatnya. Suara mendesing. Luan segera bergerak dan bergegas menuju kota dengan kecepatan penuh tanpa ragu-ragu. Faktanya, ini sangat berbahaya baginya. Jika dia bisa mengatasinya dengan sukses, maka itu akan baik-baik saja. Namun, jika dia tidak berhasil dan dihentikan secara paksa, maka dia akan dikepung oleh musuh. Kecuali dia menggunakan kekuatannya sendiri, tidak ada peluang untuk bertahan hidup. Jarak antara kedua belah pihak semakin dekat. Pada saat yang sama, ada lebih dari satu orang yang menggunakan persepsinya untuk mengunci Luan, tapi totalnya ada tiga orang. Dengan kata lain, Luan harus keluar dari pengepungan ketiga orang ini, yang bahkan lebih sulit lagi. Dilihat dari persepsi mereka, dua diantaranya sedikit lebih kuat dari Luan, dan satu hampir sama dengan Luan. Ini mungkin satu-satunya kabar baik. Jika Luan ingin bergegas, dia secara alami harus mengandalkan keterampilan gerakannya. Satu-satunya hal yang bisa dia lawan adalah serangan area of effect yang tidak memiliki titik buta. Serangan AOE satu orang mungkin bisa menerobos, tapi pada dasarnya mustahil bagi tiga orang untuk menyusun serangan mereka bersama-sama. Karena itu, Luan harus memandu serangan orang-orang ini. Luan melepaskan persepsinya dengan sekuat tenaga, mengunci orang di depannya. Jelas sekali dia memberitahu ketiga musuh bahwa dia akan menggunakan orang ini sebagai titik terobosan. Tentu saja, mereka bertiga tidak akan membiarkan Luan melakukan apa yang diinginkannya. Mereka semua tahu bahwa suku Gila fokus pada pertarungan jarak dekat dan tidak ingin suku Gila mendekati mereka. Oleh karena itu, mereka bertiga segera menggunakan kekuatan jarak jauh mereka dan meledak ketika mereka berada 20 ribu kaki jauhnya. Gemuruh. Ketiga kekuatan itu saling berhadapan, dan mata Luan segera menjadi dingin. Dia belum pernah melihat ketiga kekuatan ini sebelumnya. Serangan di depannya adalah cahaya energi kuning dan biru. Itu semi-transparan dan memiliki tepi dan sudut yang tak terhitung jumlahnya. Itu benar-benar pilar ringan dengan struktur internal yang sangat rumit. Serangan ini memiliki lebar 30 ribu kaki dan tinggi 10 ribu kaki, secara langsung menghalangi jalur serangan Luan. Adapun serangan dari dua orang di kiri dan kanan juga muncul. Mereka terletak di atas energi ini dan tingginya 20 ribu kaki. Salah satunya adalah kekuatan seperti Gila, membentuk tirai petir yang tingginya lebih dari 20 ribu kaki dan lebarnya 20 ribu kaki. Petir di dalamnya sangat teratur, dan kekuatan reguler pasti akan lebih kuat. Yang lainnya adalah serangan batu murni tanpa titik buta. Jangkauannya hampir sama dengan serangan petir, dan juga terletak di sisi lain energi kuning dan biru. Ketiga serangan itu tumpang tindih. Mereka sangat cepat dan kuat, langsung menghalangi semua jalan Luan. Dengan kecepatan Luan dan jarak antara kedua sisi, dia bahkan tidak bisa terbang ke langit dan meninggalkan jangkauan ketiga serangan tersebut. Tentu saja, Luan tidak mau melakukan itu. Kalau tidak, begitu dia melakukannya, dia tidak akan pernah bisa bergegas ke tembok kota lagi. Dia ditakdirkan untuk dihentikan dan dikelilingi oleh orang-orang ini. Meskipun dia belum pernah melihat ketiga serangan ini sebelumnya, berdasarkan penglihatan dan intuisinya sendiri, dia segera melompat dan langsung berlari menuju bagian atas tembok di depannya. Itu benar, Luan ingin menerobosnya, dan dia tidak memilih energi yang tidak diketahui di bawah. Ini karena energi ini kemungkinan besar akan mengalami perubahan selanjutnya, dan lebih cenderung merupakan teknik tipe kontrol. Sedangkan untuk batu tanpa titik buta, dia juga tidak bisa memilihnya. Oleh karena itu, satu-satunya pilihan adalah serangan seperti kilat ini. Tirai petir dipenuhi dengan sejumlah besar pilar petir. Bahkan tempat di mana tidak ada pilar petir dipenuhi dengan kekuatan petir yang meluap. Meski begitu, Luan hanya bisa memilih untuk menerobos kekuatan petir ini. Meski dia terluka, dia hanya bisa menerimanya. Ledakan. Luan langsung melancarkan serangan petir di hadapannya. Saat ini, dia masih berada sekitar 200 ribu kaki dari gerbang kota. Serangan petir ini sangat panjang, sekitar 10 ribu kaki. Teknik gerakan Luan sangat misterius. Dia menghindari beberapa pilar petir pertama, tetapi ketika dia memasuki serangan petir, hatinya langsung tenggelam. Oh, tidak. Ini bukanlah kekuatan petir, tapi sejenis gaya magnet khusus. Meskipun kekuatan serangan gaya magnet ini tidak sekuat kilat, namun bisa sangat mempengaruhi meridian seluruh tubuh dan bahkan indera ketuhanan di kepala. Secara umum, hanya serangan indera ketuhanan yang dapat menyebabkan kerusakan pada indera ketuhanan, tetapi kekuatan magnet adalah salah satu pengecualian. Tubuh Luan langsung menegang. Seluruh laut pengetahuannya merasakan tekanan yang sangat besar. Untungnya, lautan pengetahuan Luan dibangun dan dioptimalkan oleh dirinya sendiri, sehingga kekuatan pertahanannya jauh lebih kuat daripada para pembudidaya tingkat surga pada tingkat yang sama. Namun meski begitu, Luan merasakan telinganya berdenging. Pergerakan seluruh tubuhnya juga terpengaruh. Untungnya, matanya tidak silau. Meskipun dia tidak tahu kenapa, kemungkinan besar itu karena matanya terlalu istimewa. Dia tidak bisa berhenti. Dia harus memaksakan jalannya. Karena dia disiksa, dia harus menang. Luan tidak peduli dengan rasa sakitnya. Dia juga bisa mengabaikan tekanan psikologis dan beban fisik yang tidak perlu. Faktanya, seringkali tindakan seseorang disebabkan oleh imajinasinya sendiri. Dampak nyata setelah diserang jauh lebih kecil daripada efek sebenarnya. Sebagian besar merupakan dampak psikologis. Sosok Luan dengan paksa melakukan serangan itu. Untungnya kepadatan pilar cahaya tidak terlalu tinggi. Bagaimanapun juga, itu adalah serangan area. Kompresi tenaganya tidak begitu kencang. Bahkan jika gerakan Luan sangat terpengaruh, dia masih bisa melewati serangan itu dengan cepat. Suara mendesing. Hampir dalam sekejap, sosok Luan langsung melewati serangan petir. Saat ini, dia hanya berjarak 15 ribu kaki dari kota. Ketika tiga orang di luar kota melihat pemandangan ini, mereka langsung gemetar. Mereka tidak pernah berpikir bahwa orang ini akan secara paksa keluar dari serangan. Mereka adalah sahabat dan tentu saja mengetahui kekuatan satu sama lain dengan sangat baik. Suku gila ini sebenarnya menggunakan tubuhnya untuk bergegas. Apakah dia begitu kuat? Hah! Luan tiba-tiba berteriak. Pada saat yang sama, dia melemparkan tiga pukulan berturut-turut ke udara. Tiba-tiba, tiga gelombang energi besar meledak ke arah ketiga orang itu. Suku Matman pada dasarnya hanya mengandalkan serangan fisik. Namun, bukan berarti suku ini tidak memiliki energi yang kuat di tubuhnya. Kalau tidak, mustahil mereka menjadi kuat. Hanya saja sangat sulit bagi mereka untuk mengkonkretkan energinya dan mengubahnya menjadi gerakan. Melepaskan energi saja sudah sangat kikuk. Keuntungan yang didapat tidak menutupi kerugian. Lebih baik menggunakan tubuh fisik mereka untuk bertarung. Namun, Luan memilih melakukan ini sekarang karena alasan khusus. Ketiga orang ini berdiri sekitar 30 ribu kaki dari tembok kota. Tiga serangan Luan langsung mengenai mereka bertiga. Jika mereka bertiga menghindar, mereka akan jatuh ke tanah dan gelombang kejut yang diakibatkannya pasti akan mempengaruhi kota. Luan bertaruh bahwa mereka bertiga tidak akan berani pergi untuk sementara waktu. Mereka harus menerima serangannya secara langsung. Fakta membuktikan bahwa taruhan Luan benar. Bahkan jika serangan itu dilancarkan oleh Luan, akan sulit untuk mengidentifikasi pelakunya. Bahkan jika mereka dapat mengidentifikasi pelakunya, mereka akan dimintai pertanggung jawaban. Lagi pula, memulai pertempuran yang sangat dekat dengan kota bisa diprediksi akan berdampak pada kota. Mereka bertiga tidak bisa melepaskan diri dari kesalahan tersebut. Secara khusus, mereka bertiga tidak menyangka suku gila akan begitu berani menyerang kota. Di saat putus asa, mereka tidak berani mengelak sama sekali. Mereka buru-buru melepaskan kekuatan mereka untuk melawan ketiga kekuatan tersebut. Tidak sulit untuk bertahan melawan ketiga kekuatan tersebut. Namun, tidak mudah untuk menahan semua kekuatan dan mencegah dampaknya agar tidak melonjak ke belakang. Mereka bertiga harus menggunakan pertahanan dalam jangkauan besar untuk melakukan ini. Gemuruh. Saat mereka bertiga melawan dengan sekuat tenaga, sosok Luan telah melintasi langit dan mencapai ketinggian 15 ribu kaki. Jaraknya kurang dari 10 ribu kaki dari tembok kota. Luan terbang langsung menuju tembok kota di depan mereka bertiga. Ketika mereka bertiga melihat ini, mereka ingin menyerang tetapi tidak berani. Kalau tidak, itu akan terlalu berbahaya. Mereka hanya bisa menyaksikan Luan mendarat di tembok kota. Luan memandang mereka bertiga dengan dingin. Matanya dipenuhi dengan penghinaan. Kemudian, dia berbalik dan memasuki kota. 3.280 Setelah memasuki kota, Luan tidak menunda dan langsung menuju ke area pusat. Dia secara alami ingat di mana Fiersteiger milik grup Darkfin berada dan dengan cepat tiba di depan toko. Benar saja, seperti terakhir kali, Fiersteiger masih ada dan ada beberapa pelanggan di toko tersebut. Harimau ganas duduk di kursi dan memejamkan mata untuk beristirahat. Semua barangnya ditandai dengan jelas dengan label harga. Di samping setiap barang tertulis apa yang harus ditukar. Segala sesuatu yang lain tidak perlu didiskusikan. Karena itu, dia tidak perlu terlalu khawatir. Ketika Luan memasuki toko, Harimau ganas itu membuka matanya. Dengan aura yang begitu dekat, jika dia tidak bisa merasakan kedatangan Luan, dia tidak akan bisa bertahan. Namun, dia tidak menyangka Luan akan kembali secepat ini dan tidak mengira Luan sudah mendapatkan barang itu. Oleh karena itu, dia hanya membuka matanya dan bersandar di kursi dan berkata, kondisi saya tidak akan berubah. Tidak ada gunanya apapun yang Anda katakan. Aku sudah mendapatkan barangnya. Suara Luan bahkan lebih dingin saat dia berkata, di mana susunan teleportasinya. Apa? Fiersteiger segera membuka matanya dan berdiri dari kursi sambil berkata, mana barangnya? Saya ingin memeriksa barangnya terlebih dahulu. Luan tidak menolak. Dengan kilatan cahaya di tangannya, sebuah kotak brokat muncul. Luan membuka kotak brokat dan manik putih pucat yang memancarkan energi kuat muncul. Manik ini sangat besar sehingga tidak bisa dipegang dengan satu tangan. Merasakan aura di dalam, mata Fiersteiger langsung berubah dingin. Tidak salah lagi, ini memang cold light bed. Fiersteiger segera maju ke depan dan ingin meraih cold light bed. Tapi Luan menarik lengannya dan cold light bed langsung menghilang. Luan menatap Fiersteiger dengan dingin dan bertanya lagi, di mana susunan teleportasinya. Harimau ganas memandang Luan. Dia benar-benar tidak menyangka suku gila bisa mendapatkan manik cahaya dingin secepat itu. Ini harus menyegarkan kembali pemahamannya tentang suku gila. Meskipun orang-orang dari suku orang gila itu kejam, mereka nampaknya sangat banyak akal. Faktanya, ada mata-mata dari Darkfin Group di Cloud Reading Planet. Mata-mata ini bahkan ada di Istana Kekaisaran, tetapi mereka tidak menemukan keberadaan Luan sama sekali. Bahkan mata-matanya sendiri tidak mengirimkan kabar apapun tentang cold light pearl yang dicuri, yang cukup untuk menunjukkan kemampuan suku gila di hadapannya. Yang mulia benar-benar mampu. Sepertinya saya telah salah menilai Anda. Setelah menyesuaikan keadaan pikirannya, Fiersteiger tersenyum dan berkata, Beri aku mutiara cahaya dingin, dan aku akan membuka arai teleportasi untukmu. Tidak, Luan langsung menolak dan berkata, Bawa aku ke Yao Esui dulu, lalu aku akan memberimu mutiara cahaya dingin. Harimau ganas menggelengkan kepalanya dan berkata sambil tersenyum, Seperti yang aku katakan, Kelompok Iblis Kegelapan tidak pernah melakukan tawar-menawar. Aku sama saja sekarang, kata Luan dingin. Jika kamu tidak melakukannya, kesepakatannya berakhir di sini. Senyuman di wajah Harimau ganas menghilang saat dia memandang suku gila dengan ekspresi serius. Seperti yang diharapkan dari suku gila. Ketika orang lain mengetahui tentang Kelompok Iblis Kegelapan, mereka harus bersikap sopan, tetapi orang ini berani memprovokasi mereka. Apakah kamu tidak takut setelah aku membawamu ke sana, aku akan membunuhmu dan mengambil mutiara cahaya dingin? Harimau ganas bertanya. Kamu bisa mencobanya, kata Luan dingin. Lihat apa konsekuensinya. Semua orang di toko memandang mereka berdua. Mereka dengan jelas mendengar percakapan tadi. Meskipun Coldlight Pearl sangat terkenal di Cloud Reading Star, hanya sedikit orang di Star River yang mengetahui apa itu. Namun, bagi Fjardsteiger yang sangat mempedulikannya, itu berarti itu memang sebuah harta karun. Meskipun grup Darkfin kejam, mereka selalu sangat teliti dalam membuat kesepakatan. Jika ini adalah persilangan ganda, itu akan berdampak besar pada reputasi grup Iblis Kegelapan. Sekalipun mereka melakukan hal buruk, mereka tetap membutuhkan kredibilitas. Jika tidak, mereka tidak akan mampu bertahan selama 3.000 tahun. Benar, grup Iblis Kegelapan tidak akan membuat pengecualian untuk mutiara cahaya dingin, apalagi Luan. Bahkan jika Fjardsteiger tidak senang dengan Luan dan menginginkan nyawa Luan, tidak perlu khawatir. Jalan masih panjang. Yang penting adalah Coldlight Pearl ini sangat penting bagi anggota Darkfin Group. Dia tidak bisa bercanda tentang hal itu. Anggap saja itu sebagai konsesi pribadiku. Setelah beberapa napas, Fjardsteiger berbicara lagi, ikuti aku. Mengatakan itu, Fjardsteiger segera membuka teleportation array. Orang seperti dia yang memiliki toko secara alami tidak perlu pergi ke teleportation hall untuk membeli tempat. Ayo pergi. Fjardsteiger berkata, aku akan membawamu ke sana sekarang. Setelah itu, Fjardsteiger memimpin dan memasuki arai teleportasi, tidak memberi kesempatan pada Luan untuk menanyainya. Luan melihat ini dan mengerutkan kening. Namun, dia tidak ragu-ragu dan melangkah ke dalam arai teleportasi. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Tanda pisah, tanda pisah. Di sungai Star, ada sebuah bintang yang bergerak cepat. Bintang ini bergerak mengelilingi klan Star, tetapi lintasannya berbentuk oval besar. Secara umum, bintang yang bergerak dalam lintasan seperti itu tidaklah besar. Namun, bintang ini berbeda. Itu adalah salah satu bintang cincin terbesar di sistem bintang. Itu benar, bintang ini adalah bintang bencana setan. Di masa lalu, dimen kalamiti Star sangat normal. Ia bergerak dalam lintasan melingkar seperti bintang cincin lainnya. Namun, terjadi tabrakan hebat. Bukan bintang yang bertabrakan. Sebaliknya, itu adalah pecahan besar dari sebuah bintang yang terbentuk setelah kehancurannya. Kekuatannya tidak lebih lemah dari dimen kalamiti Star itu sendiri. Setelah tabrakan, hal yang ajaib adalah dimen kalamiti Star jelas berada di ambang ledakan. Namun tidak terjadi ledakan. Kekuatan keduanya menyatu dan akhirnya membentuk-bentuknya saat ini. Setelah tabrakan, dimen kalamiti Star terbang dengan kacau di Star River, berpindah antar sistem bintang yang berbeda. Hanya sampai kekuatan tabrakan berangsur-angsur menghilang barulah ia memasuki sistem bintang dan menjadi stabil. Namun, pada saat yang sama, hal itu dipengaruhi oleh kekuatan sistem bintang di sekitarnya. Itulah mengapa ia bergerak dalam lintasan yang tidak teratur. Saat itu, suku penyebaran bintang sangat tertarik dengan bintang aneh ini ketika mereka menemukannya. Mereka memasuki bintang melalui aritmatika spasial. Perlu diketahui bahwa kecuali seseorang yang menguasai aritmatika spasial dan teleportasi dapat pergi ke bintang baru, maka bentuk kehidupan lain tidak dapat pergi ke bintang baru. Mereka hanya bisa pergi ke bintang yang memiliki teleportasi aray. Grup Darkfin dapat menemukan Demon Calamity Star karena mereka menemukan aray teleportasi yang tertinggal saat itu. Bahkan setelah bertahun-tahun, teleportasi aray masih ada. Itu cukup untuk menunjukkan betapa kuatnya orang yang meninggalkannya saat itu. Tidak ada keraguan bahwa hal itu dilakukan oleh pembangkit tenaga listrik Raja Surgawi. Sayangnya, Demon Calamity Water adalah satu-satunya zat yang dapat digunakan pada Demon Calamity Star. Namun, Grup Darkfin tidak dapat menggunakannya. Mereka hanya bisa menjualnya kepada orang lain. Luan bukanlah pembeli pertama. Namun, dia adalah salah satu dari sepuluh pembeli teratas. Aray teleportasi menyala di Demon Calamity Star. Dua sosok keluar satu demi satu. Itu adalah Harimau Ganas dan Luan. Melihat Luan keluar, Harimau Ganas itu mencibir di dalam hatinya. Meskipun dia tidak mau bergerak, hati orang ini agak terlalu besar. Haruskah dia mengatakan bahwa suku gila itu pemberani atau suku gila itu tidak punya otak? Air bencana iblis ada di depan. Ikuti aku, kata Harimau Ganas itu. Kemudian, Harimau Ganas itu langsung melayang ke udara. Dia terbang sekitar 50 ribu kaki di udara. Kekuatan alam semesta luasnya terlihat jelas saat ia terbang ke kejauhan. Luan melihat ini dan segera mengikutinya. Kekuatan alam semesta yang luas sebesar 50 ribu kaki sudah cukup untuk memberikan banyak tekanan padanya. Keduanya terbang sangat jauh. Mereka terbang setidaknya 3000 mil sebelum mereka tiba di tepi air bencana iblis. Mereka berdiri di udara dan tidak turun. Alasan mengapa mereka tidak memasang arah teleportasi tepat di sebelah air bencana iblis sangatlah sederhana. Air bencana iblis mengeluarkan terlalu banyak kekuatan. Meskipun tidak sampai menghancurkan ruang, itu akan dengan cepat melemahkan susunan teleportasi. Terlebih lagi, air bencana iblis benar-benar beracun. Bahkan harimau ganas pun mengeluarkan energi untuk melindungi tubuhnya. Luan juga harus melakukan hal yang sama. Luan melihat ke arah air bencana iblis di depannya. Itu sebenarnya adalah sebuah danau besar. Luan tidak bisa melihat ujung danau. Ini berarti panjangnya setidaknya 1000 mil. Angin kencang bertiup di sekitar danau, terus-menerus mengeluarkan kekuatan beracun. Tingkat racun bukanlah sesuatu yang bisa ditolak oleh orang biasa. Bahkan ahli alam surgawi akan berada dalam bahaya jika mereka melakukan kontak dengannya. Bahkan grup Darkfin tidak berani memprovokasinya. Sejauh ini, mereka belum meminum air bencana iblis. Ini adalah air bencana setan. Harimau ganas itu menoleh ke arah Luan dan berkata, Di mana itu? Tangan Luan berkilat dan sebuah kotak brokat muncul. Dia melemparkannya ke arah harimau ganas yang berada sekitar 1000 kaki jauhnya. Suara mendesing. Bang! Harimau ganas itu menangkap kotak brokat itu dan membukanya. Namun, Ledakan! Terima kasih telah menonton!